Cersil api di Bukit Menoreh jilid 246. Para pengawal itu pun telah melakukan pesan Sekar Mirah dengan sebaik-baiknya, karena mereka pun menyadari bahaya yang dapat ditimbulkan oleh orang itu. Sementara Sekar Mirah telah pergi ke dapur bersama beberapa orang pengawal yang dimintanya untuk membantu membenahi dapur dan alat-alat yang dipergunakan di luar dapur karena ruang dapur kurang mencukupi, serta menolong beberapa orang yang menjadi ketakutan dan bahkan pingsan. Sedangkan beberapa pengawal yang lain telah merawat kawan-kawannya yang telah dilukai oleh putut khas kaya yang bagaikan menjadi gelak itu. Beberapa perempuan memang tidak dapat melanjutkan kerja mereka. Yang bernasib buruk karena mendapat pukulan putut khas kaya perlu mendapat perawatan khusus. Sementara ada yang menjadi seperti orang kebingungan karena perasaan takut yang sangat. Namun mereka yang lain masih sempat bekerja lagi bersama dengan Sekar Mirah. Jangan takut berkata Sekar Mirah, aku akan tetap berada di dapur. Para pengawal akan berjaga-jaga di halaman belakang. Kita memang agak lengah sebelumnya, karena kita merasa terlalu aman di sini. Beberapa orang perempuan memang mempunyai keberanian cukup sehingga mereka tidak lagi merasa takut untuk melanjutkan kerja mereka. Untunglah bahwa api di perapian tidak meloncat keluar dan membakar persediaan kayu bakar dan belarak kering. Jika demikian, maka putut khas kaya akan mendapat keuntungan dari peristiwa itu. Sementara itu pertempuran di semua medan nampaknya sudah menjadi pasti. Bahkan pertempuran terbesar di sisi selatan pun telah hampir berakhir. Pasukan Tanah Perdikan Menoreh dan Pasukan Mataram telah mendesak pasukan lawan semakin jauh. Bahkan hampir dapat dipastikan bahwa dalam waktu dekat, pasukan lawan akan dapat dipecah. Jika mereka tidak menarik diri dari medan karena harga diri atau pertimbangan lain, maka korban akan tidak terhitung lagi. Namun agaknya memang tidak ada pilihan lain dari pasukan Madiun selain melepaskan diri dari medan selagi mereka masih mampu mundur sambil melindungi diri. Apalagi ketika dari para penghubung pimpinan pasukan Madiun itu mendapat keterangan bahwa di semua medan pasukan panembahan Cahyawa Rastra tidak lagi mampu bertahan. Sementara itu, matahari pun menjadi semakin rendah. Meskipun perintah dari panembahan Cahyawa Rastra bahwa pasukannya harus bertempur sampai tuntas tanpa menghentikan pertempuran meskipun matahari terbenam, namun perintah itu tidak dapat dilaksanakan. Sebelum matahari terbenam, maka pasukan Madiun yang diperbantukan kepada panembahan Cahyawa Rastra itu sudah tidak mampu bertahan lagi. Mereka terdesak semakin jauh. Sebelum mereka terperosok ke dalam rawa-rawa yang ditumbuhi hutan pandan dengan duri-duri tajam, maka senapati prajurit Madiun itu telah mengambil kebijaksanaan yang terbaik yang mungkin dilakukan untuk menyelamatkan jiwa para prajuritnya. Karena itulah maka senapati car tinggi dari pasukan Madiun itu telah memberikan isyarat kepada pasukannya untuk dengan hati-hati dan utuh menarik diri dari medan. Mereka harus saling melindungi sehingga korban tidak terlalu banyak jatuh. Sejauh dapat mereka lakukan, maka mereka harus membawa kawan-kawan mereka yang terluka. Ternyata pasukan Madiun adalah pasukan yang memang telah mapan. Karena itu, maka mereka telah melakukan tugas itu dengan sangat cermat. Mereka telah membawa kawan-kawan mereka yang terluka, sementara yang lain mencari jalan untuk mengundurkan diri di bawah perlindungan kawan-kawannya yang terpilih. Namun demikian, tetapi tidak dapat dihindari bahwa di antara mereka ada beberapa orang yang tertinggal karena luka-lukanya yang parah, sementara tidak ada kesempatan lagi dari kawan-kawannya untuk menyelamatkannya. Bahkan para prajurit Madiun juga tidak dapat menghindarkan diri bahwa ada di antara mereka yang tertangkap tanpa segores luka sekalipun. Dengan demikian maka pertempuran di sisi selatan itu dapat dikatakan selesai seluruhnya. Namun bukan berarti bahwa pasukan Tanah Perdikan menoreh membiarkan pasukan itu tanpa pengamatan. Meskipun pada dasarnya, Senapati dari Mataram memerintahkan untuk tidak mengejar pasukan itu, tetapi beberapa kelompok pasukan pilihan harus mengikuti jejak pasukan yang mundur itu. Mereka harus yakin bahwa pasukan itu keluar dari Tanah Perdikan dan bahkan menyeberangi Kalipraga. Pasukan Mataram memang mendapat perintah untuk mengekang diri. Bagaimanapun juga Mataram dan Madiun belum terlibat ke dalam perang yang sebenarnya. Karena itu, maka pasukan Mataram yang berada di Tanah Perdikan menoreh tidak boleh menghancurkan pasukan Madiun kecuali jika Kipatih Mandaraka terbunuh. Pasukan Mataram memang tidak segera menyeberang Kalipraga yang tentu akan sangat berbahaya. Mereka telah mendirikan sebuah perkemahan untuk menghimpun pasukan yang tersisa. Mereka menyempatkan diri mengobati kawan-kawan mereka yang terluka, sehingga mereka akan dapat ikut membantu jika benturan pasukan akan terjadi lagi. Beberapa penghubung telah berusaha mencari hubungan dengan pimpinan tertinggi. Namun mereka mendapat keterangan, bahwa panembahan Cahyawarastra telah terlibat dalam pertempuran melawan Kipatih Mandaraka itu sendiri. Semua pasukan panembahan Cahyawarastra telah kalah di segala medan lapor salah seorang penghubung. Sebenarnya lah, tidak ada lagi pasukan panembahan Cahyawarastra yang masih sempat bertahan. Bahkan pasukan pengawal khusus panembahan Cahyawarastra pun tidak mampu lagi bertempur mendampingi panembahan yang kehilangan pengamatan diri. Ternyata panembahan Cahyawarastra tidak mau mengakui kekalahan itu. Ia masih saja bertempur melawan Kipatih Mandaraka tanpa kawan seorang pun lagi. Bahkan lawan Kigede Menoreh pun telah ditundukan pula. Beberapa orang pemimpin Tanah Perdikan Menoreh telah berada di sekitar arna pertempuran antara panembahan Cahyawarastra dan Kipatih Mandaraka yang justru telah berubah menjadi perang tanding. Keduanya ternyata telah menyatakan untuk menyelesaikan perang itu sampai tuntas. Sementara itu, sayap-sayap pasukan panembahan Cahyawarastra yang bertempur di depan gerbang Padukuhan Induk itu sudah tidak berdaya. Beberapa orang telah tertangkap dan menyerah, sebagian lagi mencoba melarikan diri berpencar-pencar tidak beraturan. Dengan demikian maka para pengawal justru memberikan isyarat kepada para pengawal yang ada di Padukuhan. Padukuhan dengan kentongan agar mereka bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan justru pada garis mundur para pengawal panembahan Cahyawarastra. Sementara itu para pengawal dari Induk Padukuhan pun telah mengikuti mereka untuk mencegah kemungkinan yang buruk yang dapat terjadi pada para penghuni Padukuhan. Padukuhan yang tidak mengungsi, atau justru Padukuhan yang menampung para pengungsi. Sementara itu, pengawal terakhir dari panembahan Cahyawarastra telah tidak berdaya. Sepuluh orang pengawal khususnya sama sekali tidak bergeser dari tempatnya, meskipun seluruh pasukan telah disapu bersih oleh para pengawal tanah perdikan. Apapun yang terjadi kesepuluh orang itu telah bertempur dengan segenap kemampuannya. Namun ternyata bahwa mereka tidak mampu bertahan. Bekas perwira pajang yang ikut bersama Kipatih Mandaraka telah berusaha memisahkan mereka dari panembahan Cahyawarastra dibantu para pengawal. Karena mereka tidak mungkin digeser dari arna, maka satu-satunya jalan adalah melumpuhkan mereka. Sebenarnya mereka memang tidak bergeser sampai dengan kesempatan yang terakhir. Para pengawal itu sama sekali tidak gentar menghadapi batas terakhir dari kemampuan dan kekuatannya. Bahkan hidupnya. Para pengawal tanah perdikan memang mendapat perintah untuk sejauh mungkin membunuh terutama orang-orang penting yang akan dapat menjadi sumber keterangan. Tetapi sudah tentu bahwa di medan peperangan tidak mudah untuk melakukan perintah itu sebaik-baiknya. Karena itu, pada saat terakhir, panembahan Cahyawarastra benar-benar tinggal seorang diri. Namun ternyata bahwa panembahan Cahyawarastra adalah seorang yang mempunyai harga diri yang sangat tinggi. Dalam keadaan apapun ia tidak bergeser dari garis keyakinannya. Ia memang ingin membunuh Kipatih Mandaraka. Dengan demikian, maka apapun yang terjadi di sekitarnya sama sekali tidak mempengaruhi niatnya. Bahkan sampai semua orangnya telah habis dari arena. Terbunuh, tertangkap, menyerah atau melarikan diri. Dalam keadaan yang demikian, maka Kipatih telah menyempatkan diri untuk memberi peringatan kepada panembahan Cahyawarastra, panembahan. Apakah panembahan tidak mempunyai kebijaksanaan lain daripada berperang tanding sekarang ini? Panembahan telah kehilangan semua pengawal serta pasukan dari Madiun. Semua pasukan panembahan di segala medan telah habis terdesak keluar tanah perdikan atau karena hal yang lain. Kipatih berkata panembahan itu, apakah kau takut menghadapi akibat dari perang tanding? Dalam perang tanding kita memang harus percaya kepada diri sendiri. Kita tidak akan tergantung kepada siapapun juga selain kepada diri sendiri pula. Tetapi apakah perang tanding di antara kita akan menyelesaikan persoalan bertanya Kipatih? Ya, aku atau kau jawab panembahan Cahyawarastra, kecuali jika kau memang merasa tidak dapat menandingi ilmuku, sehingga kau memerlukan satu dua orang untuk membantumu, atau bahkan seluruh pasukan tanah perdikan menoreh. Bukan begitu panembahan jawab Kipatih, aku tidak berkeberatan untuk menyelesaikan perang tanding ini apapun yang akan terjadi. Tetapi aku hanya menawarkan kemungkinan lain. Memang ada dua kemungkinan sahut panembahan Cahyawarastra, kau bunuh diri karena kau tidak berani melihat kenyataan bahwa aku adalah orang yang tidak terkalahkan atau kau mati sebagai seorang laki-laki dalam perang tanding ini. Kipatih menarik nafas dalam-dalam. Ia sama sekali tidak gentar menghadapi panembahan itu. Setelah bertempur beberapa saat, serta setelah saling menjajaki, maka Kipatih tidak menganggap ada sesuatu yang perlu dicemaskan pada lawannya. Namun sebaliknya, panembahan Cahyawarastra itu pun beranggapan demikian pula. Karena itu panembahan Cahyawarastra menganggap bahwa dirinya akan dapat membunuh Kipatih Mandaraka. Setelah itu, meskipun seisi tanah perikan akan bersama-sama melawannya dan mencincangnya sampai lumat, ia sama sekali tidak menghiraukannya. Meskipun di sudut hatinya yang paling dalam, panembahan itu harus mengakui kegagalannya untuk mencapai satu cita-cita. Namun ia telah berada di garis paling belakang dari kemungkinan yang dapat dilakukannya. Karena itu, maka Kipatih Mandaraka itu pun kemudian berkata, baiklah panembahan. Jika itu satu-satunya kemungkinan yang harus kita tempuh. Orang-orang yang ada di sekitar Arna ini tahu apa artinya perang tanding. Karena itu, jangan takut bahwa ada di antara orang-orang yang berada di sekitar Arna ini akan mengganggu. Panembahan Cahyawarastra menggeram. Ia pun telah meloncat menyerang dengan garangnya. Demikianlah pertempuran antara kedua orang tua yang berilmu tinggi itu berlangsung semakin garang. Keduanya bergerak dengan cepat dan dengan kekuatan yang sulit untuk dinilai oleh para pengawal yang berdiri termangu-mangu. Namun di sekitar Arna itu tidak hanya dilingkari oleh para pengawal yang menyaksikan pertempuran itu dengan jantung yang berdebaran. Ternyata para pemimpin dan orang-orang tua dari Tanah Perdikan dan para tamu dari Mataram telah ada di sekitar Arna itu pula. Kiai Gringsing dan Ki Waskita menyaksikan pertempuran itu dengan dahi yang berkerut. Sementara itu Agung Sedayu dan Gelagah Putih yang sudah kehilangan lawan-lawan mereka pun telah berada di Arna itu pula. Ki Jaya Raga dan Ki Gede menjadi tegang di saat-saat yang nampaknya menjadi gawat bagi Ki Patih Mandaraka. Namun setiap kali Ki Mandaraka memang masih mampu mengatasi setiap kesulitan. Demikianlah maka. Pertempuran itu semakin lama menjadi semakin meningkat menjadi benturan-benturan ilmu yang tinggi. Ayunan tangan panembahan Cahyawa Rastra menjadi semakin cepat, semakin keras dan rasa-rasanya bukan lagi ayunan tangan biasa. Ketika sisi telapak tangan panembahan Cahyawa Rastra berayun mengarah ke kening Ki Mandaraka namun tidak mengenai sasarannya, karena Ki Mandaraka sempat mengelak, maka sambaran anginnya bagaikan telah mengguncang jantung. Beberapa orang yang berdiri di garis serangan itu terkejut. Sambaran angin itu terasa menampar dada mereka sehingga dada mereka menjadi sesat. Dengan demikian, maka para pengawal pun seakan-akan telah menyebab. Tetapi serangan panembahan Cahyawa Rastra itu tidak hanya tertuju ke arah yang sama. Di saat ia memburu Ki Mandaraka, maka arah serangannya pun telah berubah. Namun demikian, panembahan Cahyawa Rastra itu tidak dengan segera mampu menguasai lawannya. Ki Mandaraka itu dapat berloncaran dengan cepat. Kakinya seakan-akan tidak lagi menyentuh tanah. Kemarahan panembahan Cahyawa Rastra yang memuncak telah mendorong tingkat ilmunya semakin tinggi. Ternyata panembahan Cahyawa Rastra itu telah mampu memadatkan getaran udara karena sambaran angin dari gerakan tangannya. Demikian mapan ilmunya, maka sambaran angin setiap serangannya bagaikan menjadi kepanjangan tangannya. Getar udara itu mempunyai akibat seperti sentuhan wadaknya. Meskipun jangkauannya tidak lebih dari panjang tangannya sendiri, sehingga dengan demikian maka panjang tangan panembahan Cahyawa Rastra itu bagaikan telah berlipat. Ki Mandaraka memang terkejut. Ia baru kemudian menyadari ketika serangan lawannya itu telah menggetarkan pertahanannya. Ki Mandaraka yang tidak menyadari serangan itu terdorong beberapa langkah surut. Sambil berdesis menahan sakit Ki Mandaraka berkata, luar biasa. Jangan merajuk geram panembahan Cahyawa Rastra. Namun dalam pada itu Ki Mandaraka telah meningkatkan daya tahan tubuhnya. Bukan sekedar daya tahan sewajarnya, namun untuk melawan kemampuan ilmu panembahan Cahyawa Rastra yang sulit diperhitungkan itu, justru karena kemampuannya memadatkan sambaran udara yang digetarkari oleh ayunan tangannya, maka Ki Mandaraka telah mempergunakan ilmunya yang juga pernah dimiliki oleh beberapa orang pemimpin di Pajang. Tameng Wajah, ilmu yang menggetarkan lawan-lawan, Sultan Teranggana di jaman kejayaan Demak yang kemudian juga diwarisi oleh putera menantunya yang kemudian bertahta di Pajang. Pada serangan berikutnya panembahan Cahyawa Rastralah yang terkejut. Ilmunya serasa menyentuh pertahanan tirai besi baja. Tameng Wajah geram panembahan Cahyawa Rastra. Ki Patih Mandaraka tidak menjawab. Tetapi mereka bertempur semakin sengit. Serangan-serangan panembahan Cahyawa Rastra berikutnya tidak lagi berbahaya bagi Ki Patih Mandaraka. Meskipun panembahan Cahyawa Rastra menjadi semakin sering mengenainya dengan kemampuan ilmunya yang seakan-akan menjadi kepanjangan tangannya namun tidak kasat meta, tetapi Ki Patih Mandaraka sama sekali tidak terguncang karenanya. Bahkan dengan dilindungi oleh Aji Tameng Wajah Ki Patih Mandaraka menyerang semakin keras sehingga beberapa kali panembahan Cahyawa Rastra terdesak. Tetapi sudah tentu panembahan Cahyawa Rastra tidak membiarkan dirinya sekedar menjadi sasaran. Setelah ia yakin tidak mampu menembus perisai ilmu Ki Patih Mandaraka itu, maka panembahan Cahyawa Rastra telah mempergunakan ilmunya yang diperhitungkan akan berarti untuk mengatasi ilmu Tameng Wajah. Demikianlah, maka ketika pertempuran kemudian berlangsung semakin sengit, maka panembahan Cahyawa Rastra telah meloncat mengambil jarak. Ketika Ki Mandaraka memburunya dengan memperhitungkan kemungkinan yang lebih berat dari ilmu yang pernah dilontarkannya menilik sikapnya, sehingga Ki Patih itu telah meningkatkan kemampuan perisai ilmunya, maka panembahan Cahyawa Rastra telah melepaskan ilmunya yang menggetarkan jantung. Dengan menghentakan kedua tangannya dilontarkan oleh loncatan panjang, maka panembahan Cahyawa Rastra telah menghantam lawannya meskipun disadarinya akan membentur perisai ilmu Tameng Wajah. Ternyata memang telah terjadi benturan yang dasyat, dibarengi teriakan panembahan Cahyawa Rastra. Perisai ilmumu tidak akan mampu bertahan atas ilmu Kugundala Geni. Dalam benturan itu, Ki Patih Mandaraka memang terguncang. Bahkan Ki Mandaraka tidak mampu bertahan di tempatnya. Ia telah terdorong beberapa langkah surut. Ilmu panembahan Cahyawa Rastra itu memang dapat menggetarkan perisai ilmu Ki Mandaraka. Dada Ki Mandaraka memang merasa sesak bagaikan tertindih batu padas. Namun Ki Patih Mandaraka tetap mampu mempertahankan keseimbangannya. Ia tetap berdiri tegak dan bersiap menghadapi segala kemungkinan. Dalam pada itu, panembahan Cahyawa Rastra yang menyerang dengan ilmunya yang dinamakannya sendiri Gundala Geni itu ternyata telah terpental beberapa langkah surut. Ilmunya seakan-akan telah membentur selapis baja yang tebal. Meskipun sasaran itu juga tergetar surut, tetapi panembahan Cahyawa Rastra sendiri telah terpental pula. Bahkan sebagian kekuatannya seakan-akan telah berbalik memukul isi dadanya sendiri, sehingga ternyata seperti sasarannya, dada panembahan Cahyawa Rastra pun telah menjadi sesak. Untuk sesaat kedua orang tua itu berdiri tegak berjarak beberapa langkah. Namun keduanya telah bersiap dan menghadapi segala kemungkinan. Kau memang luar biasa Ki Patih berkata panembahan Cahyawa Rastra, ternyata kau mampu bertahan atas ilmu Kugundala Geni dengan ilmu tameng wajahmu yang hampir sempurna itu. Apakah kau pikir perang tanding di antara kita akan segera selesai bertanya Ki Mandaraka aku akui bahwa ilmumu sangat tinggi sehingga ilmu ku telah tergetar karenanya. Namun jika kita bertempur terus, maka nampaknya tidak akan berkesudahan. Aku sudah bertekad membunuhmu berkata panembahan Cahyawa Rastra. Hanya membunuhku saja? Tanpa akibat yang lain bertanya Ki Patih Mandaraka. Aku tidak tahu maksudmu sahut panembahan Cahyawa Rastra. Jika kau datang dengan pasukan segelar sepapan dengan tergesa-gesa karena kau mendapat laporan dari petugas sandimu bahwa aku berada di tanah perdikan menoreh, tentu bukan sekedar ingin membunuhku. Justru membunuh aku itu bukan tujuan utama bagimu. Sekedar satu kera bagimu untuk memperoleh kedudukan yang lebih mapan lagi. Mungkin sekarang kau sudah selalu berada di dekat panembahan Mas di Madiun serta berhasil memujuknya untuk melakukan langkah-langkah yang sebenarnya kurang menguntungkan bagi Madiun sendiri. Tetapi itu belum cukup. Kau ingin dianggap orang yang dapat menyelesaikan segala persoalan dengan mantap. Kau ingin menggeser kedudukan para Adipati yang selama ini berada di sekitar panembahan Madiun itu. Bahkan pada suatu saat kau ingin menggeser panembahan Madiun itu sendiri. Cukup. Panembahan Cahyawara stra hampir berteriak, sekarang terbukti apa yang dikatakan orang tentang ilmu Kipatih Mandaraka. Yang paling berbahaya padamu adalah bibirmu. Bukan ilmu tameng wajah atau ilmumu yang lain. Kipatih Mandaraka tertawa. Katanya, jadi apa yang kau cari sebenarnya di tanah perdikan ini dengan memburuku? Sekedar satu pengabdian kepada Madiun? Hi, apakah kau dilahirkan dan dibesarkan di Madiun sehingga kau merasa wajib untuk mengabdi bagi kampung halamanmu? Apa kau pernah mendapat anugerah yang berlimpah dari panembahan mas sehingga dengan demikian maka kau merasa berahutang budi? Atau apa? Kau datang dengan mempertaruhkan sesuatu yang paling berharga dari dirimu tentu karena yang kau inginkan juga bernilai seharga nyawamu. Tutup mulutmu bentak panembahan Cahyawara stra, kau memang pandai memutar balikan keadaan. Kata-katamu memberikan kesan yang seakan-akan meyakinkan. Tetapi kali ini adalah kali terakhir. Kau tidak akan dapat lagi meracuni orang lain dengan bibirmu yang tajam itu. Ki Patih Mandaraka tertawa. Katanya, kau memang orang aneh. Tetapi aku masih bertanya kepadamu, setelah kau berhasil membunuhku, kau lalu mau apa? Kau tidak akan dapat keluar dari lingkaran ini. Kau tidak akan dapat kembali ke Madiun untuk menerima hadiah yang barangkali kau inginkan. Bahkan sebagai landasan untuk mencapai tataran pemerintahan tertinggi di Madiun. Kau lihat di sini ada beberapa orang tua yang berilmu tinggi. Juga kau lihat anak-anak muda yang telah memanjat pada tingkat ilmu tertinggi pula. Kau tidak akan dapat menantang mereka seorang demi seorang untuk berperang tanding, karena kedudukanmu di sini adalah sebagai penyerang tanah perdikan ini. Persetan bentak panembahan itu pula, sekarang apa maksudmu dengan mengulur waktu itu? Aku sama sekali tidak mengulur waktu jawab Ki Mandaraka, tetapi aku memberi kesempatan kepadamu untuk merenungi dirimu sendiri. Kenapa kau sekarang berada di sini? Panembahan Cahyawarastra mengeram. Katanya, bersiaplah. Aku akan menyerangmu dengan tanpa menghiraukan, apakah kau melawan atau tidak. Ki Patih Mandaraka menarik nafas dalam-dalam. Ia sempat melihat wajah-wajah tegang di sekitar arena itu. Ki Mandaraka menyadari, bahwa orang-orang berdiri di seputarnya itu di antaranya adalah orang-orang berilmu tinggi. Bahkan gelagah putih yang masih muda sekali itu pun telah berbekal ilmu yang tinggi pula. Tetapi Ki Patih Mandaraka yang sebelumnya bernama Ki Juru Martani itu tidak mau mengorbankan harga dirinya dalam perang tanding itu. Karena itu, maka Ki Patih itu pun bertekad untuk menyelesaikan lawannya itu sendiri, apapun yang terjadi. Sejenak kemudian pertempuran telah menyala pula. Semakin lama menjadi semakin sengit. Keduanya mengerahkan ilmu mereka yang sangat tinggi. Ketika pukulan Gundala Geni tidak berhasil menyelesaikan pertempuran itu, maka panembahan Cahyawa Rastra telah mempergunakan ilmunya yang lain. Serangannya datang dari jarak beberapa langkah tanpa mendekatinya. Dengan menghentakan tangannya dengan telapak tangan terbuka mengarah kepada lawannya. Namun Ki Patih Mandaraka tidak menunggu dengan ilmu tameng wajahnya lapun telah menyerang dengan kera yang hampir sama. Serangan mereka memang tidak dapat ditangkap jelas dengan tatapan metawadak. Namun bagi mereka yang berilmu tinggi, dapat melihat getaran ilmu yang terlontar itu sebagai asap yang sangat tipis. Ternyata benturan yang dasyat telah terjadi ketika kedua jenis ilmu yang mirip beradu di udara. Getarannya begitu kerasnya, sehingga beberapa orang pengawal yang mengelilingi arna itu bagaikan terdorong mundur. Bahkan satu dua orang yang sama sekali tidak mengira akan terjadi getaran yang demikian kerasnya, sehingga mereka terhuyung-huyung kehilangan keseimbangannya. Baru kemudian dengan tergesa-gesa mereka melenting berdiri. Namun orang-orang yang berilmu tinggi memang tidak bergeser dari tempatnya, meskipun mereka merasakan hentakan pada dadanya. Tetapi daya tahan mereka cukup kuat untuk dengan serta-merta mengatasinya. Tetapi dengan demikian maka mereka menyadari, betapa tinggi ilmu kedua orang itu. Kiai Gringsing dan Kiwas kita saling berpandangan sejenak. Mereka memang tidak dapat menduga, kapan pertempuran dengan Kera itu akan selesai. Sementara itu, langit telah menjadi buram sehingga senja menjadi semakin gelap. Sudah waktunya berhenti berkata Kiwas kita. Bagi pertempuran waktunya memang sudah lewat. Tetapi nampaknya perang tanding itu akan terhenti oleh batasan waktu jawab Kiai Gringsing. Kiwas kita mengangguk-angguk. Sementara itu ternyata Ki Gede telah memerintahkan beberapa orang. Pengawal untuk menyalakan obor dan membawa potongan-potongan bambu untuk menancapkannya di tanah berlumpur di tengah-tengah kotak sawah. Tetapi ketika obor-obor itu dipasang, terdengar panembahan Cahyawarastra tertawa sambil berkata, Alangkah bodohnya orang-orang tanah perdikan. Dikiranya tanpa obor-obor itu mataku tidak dapat melihat lawanku, atau barangkali Kipatih yang telah mulai menjadi rabun setelah senja. Tetapi Kipatih Mandaraka sempat menjawab sambil mengelakkan serangan panembahan Cahyawarastra, Cahyawarastra, kaulah yang bodoh. Obor itu sama sekali bukan untuk kepentingan kita. Tetapi para pengawal ingin menjadi saksi di saat kau jatuh terbaring di tanah persawahan mereka. Setan kau geram panembahan Cahyawarastra. Tiba-tiba saja ia meloncat surut. Dengan satu hentakan, maka panembahan Cahyawarastra itu sudah melepaskan ilmunya yang regirisi. Ilmu yang mengejutkan semua orang yang menyaksikannya. Dari kedua telapak tangan panembahan itu yang terbuka merapat seakan-akan telah keluar asap yang semakin lama semakin tebal. Demikian cepatnya, sehingga asap itu kemudian telah berputar bagaikan angin pusaran. Tetapi waktu yang diperlukan itu, tidak lebih cepat dari waktu yang diperlukan oleh Kipatih Mandaraka untuk mempersiapkan ilmunya pula. Tetapi Kipatih Mandaraka mempunyai kera tersendiri untuk melawan panembahan itu. Ketika angin pusaran itu datang melandanya, maka Kipatih tidak mementurnya dengan ilmunya. Namun tubuhnya menjadi seringan kapas. Karena itu, maka demikian angin pusaran itu hampir menggapainya, justru tubuh Kipatih seakan-akan telah terhembus menjauh. Agung Sedayu mengerutkan keningnya melihat ilmu itu. Hampir di luar sadarnya ia berpaling ke arah gelagah putih. Meskipun tidak sedasyat ilmu yang dilontarkan oleh panembahan itu, tetapi ilmu sejenis itu telah dilihat oleh gelagah putih di halaman rumah Agung Sedayu sehingga beberapa cabang dan ranting pepohonan berpatahan, di saat beberapa orang datang dan berniat untuk mengambil Sekar Mirah sebagai taruan. Tetapi dalam pada itu, angin pusaran itu rasa-rasanya semakin lama menjadi semakin dasyat. Bahkan dapat dikendalikan, sehingga kemana Kipatih Mandaraka bergeser, angin pusaran itu selalu memburunya. Beberapa orang benar-benar menjadi berdebar-debar. Mereka telah mundur semakin jauh. Bahkan orang-orang berilmu tinggi pun telah bergeser pula, justru karena mereka tidak ingin terlibat. Jika mereka membiarkan serangan yang dasyat itu mendekati mereka, maka mereka terpaksa harus melawannya, sehingga sadar atau tidak sadar, mereka telah melibatkan diri yang barangkali justru akan membuat Kipatih Mandaraka kecewa. Namun demikian, setiap orang telah mempersiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan. Dalam pada itu, Kipatih Mandaraka sendiri bagaikan berterbangan di Arna yang menjadi semakin luas itu. Tetapi pusaran angin itu selalu memburunya, kemana Kipatih itu pergi. Beberapa orang berilmu tinggi yang ada di sekitar Arna itu mengira bahwa pada suatu saat Kipatih akan menghentikan pusaran angin itu dengan ilmunya pula. Jika ia menghentam pusaran angin itu, maka pusaran angin itu akan pecah bertebaran, sehingga tidak akan mampu lagi memburunya. Panembahan Cahyawarastra sendiri juga memperhitungkan demikian. Karena itu, maka sambil mengendalikan arah angin pusaran itu, ia menunggu. Sebenarnya lah Kipatih Mandaraka telah mempersiapkan dirinya. Dengan satu hentakan, maka Kipatih telah meloncat mengambil jarak. Karena tubuhnya bagaikan seringan kapas maka Kipatih dapat meluncur ke tempat yang tidak terduga. Sementara panembahan Cahyawarastra memusatkan nalar budinya mengarahkan ilmunya memburu Kipatih, maka Kipatih telah mempersiapkan dirinya. Dengan satu hentakan, maka Kipatih telah melontarkan kekuatan ilmunya menghentam angin pusaran yang tengah mendekatinya. Akibatnya memang dasyat sekali. Angin pusaran itu memang pecah sebagaimana diperhitungkannya. Getarannya telah menebar ke seluruh harna, sehingga orang-orang berilmu tinggi pun harus bergeser surut. Bukan saja angin yang menggetarkan udara, tetapi rasa-rasanya debu pun berhamburan di seluruh medan. Orang-orang yang ada di sekitar harna yang menjadi luas itu telah menutup wajah mereka dengan telapak tangan. Namun pada saat yang demikian, semua obor pun telah menjadi padam, sehingga harna itu menjadi gelap. Yang terdengar kemudian adalah suara tertawa panembahan Cahyawarastra. Demikian getaran udara merada dan debu pun mengendap, maka angin yang bertebaran itu bagaikan telah berhimpun kembali. Angin pusaran itu seakan-akan telah tumbuh lagi. Semakin lama semakin dasyat dalam kegelapan malam. Ki Patih Mandaraka terdengar suara panembahan Cahyawarastra, lepaskan semua ilmumu. Anginku tidak akan dapat kau pecahkan dengan ilmu apapun juga. Kau dapat berterbangan kian kemari. Tetapi itu hanya menunda kematianmu saja, karena kau tidak akan mampu mengatasi serangan angin pusaranku meskipun kau mempunyai perisai ilmu rangkap. Meskipun kau mempunyai ilmu tameng wajah, ilmu kebal dan ilmu lembu sekilan. Ki Patih Mandaraka tidak menjawab. Tetapi tubuhnya masih saja berterbangan menghindari pusaran yang semakin kencang. Namun dalam pada itu, panembahan Cahyawarastra menjadi agak kabur menghadapi sasarannya. Ternyata Ki Patih Mandaraka juga memiliki ilmu yang membuat dirinya menjadi bagaikan samar-samar. Apalagi dalam gelapnya malam. Sekali-sekali nampak, namun kemudian menjadi kabur. Tetapi kemudian terdengar suara tertawa panembahan Cahyawarastra. Katanya, satu permainan sembunyi-sembunyian yang menarik. Tetapi mataku masih belum rabun Ki Patih. Ki Patih Mandaraka tidak menyaut. Namun demikian, ternyata bahwa dengan demikian, ia mempunyai waktu lebih banyak daripada sebelumnya. Tetapi kemudian Ki Patih Mandaraka telah menjadi jemuh dengan permainan itu. Ia tidak mau selalu diburu oleh angin pusaran yang semakin dasyat. Bukan saja pusaran yang akan dapat mengangkatnya dan membantinya jatuh di tanah, tetapi pusaran itu akan dapat melumatkan tulang-tulangnya selagi ia terangkat. Orang-orang berilmu tinggi yang menyaksikan pertempuran itu menjadi berdebar-debar. Sementara para pengawal yang menjadi semakin jauh dari pusat Arna menjadi bingung. Bahkan ada di antara mereka yang tidak tahu, apakah yang telah terjadi. Ketika Ki Patih Mandaraka meluncur mengambil jarak, serta bersiap untuk meluncurkan serangannya, Terdengar suara panembahan cahyawa rastra, kau akan mencoba sekali lagi Ki Patih. Apakah kau belum yakin, bahwa senjataku itu pada akhirnya akan membunuhmu. Ki Patih masih belum menjawah. Ia mempergunakan waktu yang sedikit untuk memusatkan nalar budinya. Dengan mengerahkan segenap kemampuan dan ilmunya. Ki Patih Mandaraka benar-benar ingin mengakhiri pertempuran yang berkepanjangan itu. Dengan sikap yang meyakinkan Ki Patih Mandaraka menghadap ke arah angin pusaran yang semakin lama menjadi semakin dekat. Tetapi yang dilakukan oleh Ki Patih Mandaraka benar-benar mengejutkan. Sebelum angin pusaran itu melandanya, maka Ki Patih telah meloncat sambil melepaskan ilmunya yang dirasyat. Tetapi ternyata Ki Patih tidak membenturkan ilmunya untuk memecah angin pusaran itu. Tetapi ia langsung menghancurkan sumbernya. Ternyata dalam waktu sekejap Ki Patih Mandaraka telah beralih sasaran. Dengan menghentakkan kekuatan ilmunya setelah meloncat ke samping, Ki Patih Mandaraka telah menyerang langsung panembahan Cahyawa Rastra. Dengan memadamkan sumbernya, maka Ki Patih memastikan bahwa pusaran itu akan lenyap dengan sendirinya. Panembahan Cahyawa Rastra terkejut. Tetapi terlambat baginya untuk berbuat sesuatu meskipun pada saat terakhir ia sadar, bahwa serangan Ki Patih Mandaraka ditujukan langsung kepadanya. Satu hentakan ilmu yang dasyat telah menghentam panembahan Cahyawa Rastra yang sedang menikmati kemenangan kecilnya. Karena itu maka panembahan Cahyawa Rastra itu telah terlempar beberapa langkah surut dan terbanting jatuh berguling-guling di tanah. Namun sementara itu, di saat Ki Patih Mandaraka menyerang panembahan Cahyawa Rastra, angin pusaran itu telah menyentuhnya pula, sehingga Ki Patih telah terputar beberapa kali, meskipun ia telah meloncat. Namun ternyata daya tahan Ki Patih Mandaraka sangat tinggi, sehingga sejenak kemudian, Ki Patih itu mampu menguasai dirinya sepenuhnya. Berdiri tegak dengan dada tengadah. Suasana menjadi tegang. Malam yang menyelubungi tanah perdikan itu pun menjadi semakin gelap pula. Beberapa orang pengawal yang mengelilingi arna itu sebagian tidak melihat, apa yang telah terjadi. Tetapi beberapa orang berilmu tinggi menyaksikan, bagaimana Ki Patih Mandaraka menyelesaikan pertempuran itu. Beberapa belas langkah dihadapannya. Terbaring tubuh panembahan Cahyawa Rastra. Seperti diperhitungkan oleh Ki Patih Mandaraka, maka demikian panembahan itu kehilangan kekuatannya karena serangannya, maka angin pusaran itu pun telah pecah dan lenyap dalam gelapnya malam. Ki Yei Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Ternyata bahwa kekruk putih memang telah mencapai satu tataran yang tinggi, meskipun agaknya orang itu salah hitung. Kekruk putih yang mabuk akan keberhasilannya membujuk panembahan Mas Di Madiun untuk melakukan langkah-langkah yang berbahaya itu tidak melihat bahwa ilmunya masih jauh dari sempurna. Sebagai mana Ki Patih Mandaraka yakin bahwa ia akan dapat mengalahkan orang itu, maka sebenarnya lah hal itu telah terjadi. Kekruk putih yang menyebut dirinya panembahan Cahyawa Rastra itu tidak berdaya melawan Ki Patih Mandaraka. Untuk beberapa saat orang-orang berilmu tinggi itu memang menunggu. Baru kemudian Ki Yei Gringsing, Ki Was Kita, Ki Jaya Raga dan Ki Gede Menoreh melangkah mendekati. Ternyata Ki Patih telah menyelesaikannya desis Ki Yei Gringsing. Doa restu kalian, yang Maha Agung masih melindungi aku jawab Ki Patih Mandaraka, namun sudah barang tentu orang itu tidak berarti apa-apa bagi Ki Yei Gringsing. Ah! Ki Yei Gringsing berdesah, aku sudah terlalu tua untuk dapat berbuat sesuatu. Tetapi ilmu yang tersimpan di dalam diri Ki Yei ternyata belum ada yang menyamainya. Bahkan Ki Yei masih juga menyimpan beberapa jenis kemampuan Ki Yei, sehingga sampai saat ini belum pernah Ki Yei bergunakan berkata Ki Patih Mandaraka. Ah! Sekedar cerita untuk menidurkan anak-anak jawab Ki Yei Gringsing, namun bagaimanapun juga, Kekruk Putih telah kehilangan kesempatan untuk melangkah lebih jauh. Ki Patih Mandaraka menarik nafas dalam-dalam. Sejenak kemudian ia pun melangkah mendekati tubuh Kekruk Putih itu. Ternyata tubuh itu telah diam membeku. Ki Patih Mandaraka itu berdiri termangu-mangu. Ia lebih banyak merenungi dirinya sendiri daripada orang yang terbaring diam itu. Sebenarnya bahwa Ki Patih Mandaraka itu jarang sekali langsung turun ke arna. Ia lebih banyak berada di belakang layar dari peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ia lebih banyak bertindak sebagai pemikir daripada seorang prajurit. Karena itu maka baik buruk langkah panembahan senapati, banyak orang yang melemparkan tanggung jawab kepadanya. Untunglah bahwa ilmunya belum mencapai tataran tertinggi berkata Ki Patih Mandaraka itu di dalam hatinya. Di saat pajang bergejolak melawan Jipang, maka Ki Patih Mandaraka yang masih bernama Ki Juru Martani itu pun tidak langsung turun ke arna di tepian bengawan sore. Tetapi ia adalah orang yang merencanakan semuanya. Bukan saja peristiwa di tepian itu. Tetapi sejak dipaseban ketika Sutawijaya yang kemudian bergelar panembahan senapati itu merengek untuk ikut turun ke medan. Karena dengan demikian, maka ayah anda angkatnya yang sangat mengasihinya tentu tidak akan sampai hati melepaskannya pergi tanpa sifat kandel, sehingga akhirnya Kiai Peleret harus dikeluarkan dari perbendaharaan pusaka untuk dibawa Sutawijaya sebagai pelindungnya. Ternyata bahwa tombak itu pula lah yang telah melumpuhkan Arya Penangseng di medan perang. Tetapi justru di Tanah Perdikan Menoreh, ia harus langsung berada di medan pertempuran melawan panembahan Cahyawarastra yang semula bernama Kekruk Putih itu. Namun ternyata Kekruk Putih memang bukan seorang yang mampu mengakhiri hidup Kipatih Mandaraka, bahkan sebaliknya. Sementara itu, Kigedep pun telah menerima laporan dari segala medan, bahwa pertempuran memang telah selesai. Orang-orang yang melarikan diri telah didesak untuk keluar dari Tanah Perdikan Menoreh. Bahkan dua orang petugas Sandi telah menyaksikan sendiri para prajurit Madiun menyeberangi Kali Praga dengan beberapa buah rakit yang dikumpulkannya di tepian seberang-menyeberang. Tetapi Kigedep pun telah menerima laporan pula tentang seorang yang telah mengamuk di rumah Kigedep, namun yang telah dapat dikuasai oleh Sekar Mirah dan para pengawal, meskipun ada beberapa orang pengawal yang ternyata telah terluka. Kita mengucap syukur bahwa semuanya telah dapat dilampaui. Meskipun ada juga korban yang jatuh, namun dalam keseluruhan, kita dapat mengatasi kesulitan yang datang melanda Tanah Perdikan ini. Desis Kigedep lebih ditujukan kepada diri sendiri. Yang Maha Agung masih melindungi kita semua berkata Kiyai Gringsing, ternyata bahwa di segala medan pasukan pengawal Tanah Perdikan ini mampu mengusir para pengikut panembahan Cahyawa Rastra. Bahkan kecepatan gerak petugas Sandi Mataram telah ikut menyelamatkan Tanah Perdikan ini. Namun dalam pada itu, Kipatih Mandaraka telah menarik nafas dalam-dalam sambil berkata, akulah sebab dari kerusakan yang terjadi di Tanah Perdikan ini. Tidak Kipatih Sahut Kigede, kami sudah memilih tempat dalam tatanan pemerintahan di Mataram. Karena itu, adalah kewajiban kami untuk mengemban tugas ini. Justru kehormatan yang besar bagi Tanah Perdikan ini, bahwa Kipatih Sudi berkunjung. Ada pun langkah-langkah yang diambil oleh panembahan Cahyawa Rastra sama sekali bukan tanggung jawab Kipatih Mandaraka. Kipatih Mandaraka menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya, aku sangat berterima kasih kepada seisi Tanah Perdikan menoreh, kepada orang-orang sebaya yang telah memberikan doa restunya kepadaku dan kerja keras para petugas Sandi Mataram beserta para prajurit. Sudahlah berkata Kiai Gringsing, sebagian besar pekerjaan ini sudah selesai. Kipatih tidak usah terlalu banyak menyesali peristiwa ini. Seperti dikatakan oleh Ki Gede, bahwa yang terjadi sama sekali bukan tanggung jawab Kipatih dan bukan tanggung jawab kita semua. Tetapi tanggung jawab panembahan Cahyawa Rastra. Nampaknya ia memang sudah mempertanggung jawabkannya dengan menyerahkan nyawanya. Kipatih Mandaraka menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu, beberapa orang telah menyalakan obor lagi di bekasarna itu. Ki Gede telah memerintahkan para pengawal untuk membersihkan arna. Mereka harus mengumpulkan kawan-kawan mereka yang terluka dan yang telah gugur dalam pertempuran itu. Tetapi mereka juga harus mengumpulkan lawan yang tertinggal serta tidak berdaya lagi karena luka-luka parah. Bahkan juga yang terbunuh di peperangan itu. Dalam pada itu, maka Ki Gede pun kemudian mempersilahkan Kipatih Mandaraka serta yang lain untuk kembali ke Padukuhan Induk. Sementara Agung Sedayu dan Gelagah Putih masih tetap bertugas mengawasi arna. Bukan saja mengawasi tetapi para pengawal yang sedang mengumpulkan kawan-kawan mereka yang terluka dan gugur. Tetapi jika timbul persoalan baru atau orang-orang berilmu tinggi yang tercecer, mereka harus mengatasinya. Ternyata kerja itu tidak hanya dilakukan di bekas medan di dekat Padukuhan Induk. Di semua bekas arna pertempuran, para pengawal juga sibuk melakukan hal yang sama. Mereka yang terluka dan yang gugur telah dibawa ke Padukuhan terdekat untuk mendapatkan perawatan. Malam itu, meskipun pertempuran telah selesai, namun kesibukan masih berlangsung terus. Para pengawal yang telah bertempur dengan mengerahkan segenap tenaga, mendapat kesempatan untuk beristirahat. Sementara itu, para pengawal yang berada di Padukuhan selama pertempuran berlangsung untuk menjaga segala kemungkinan telah berganti mendapat tugas untuk melakukan perawatan atas mereka yang terluka dan mengumpulkan mereka yang telah gugur. Demikian juga atas orang-orang panembahan Cahyawa Rastra. Dalam pada itu, maka para pemimpin Tanah Perdikan Menorah pun telah memasuki Padukuhan Induk. Mereka langsung menuju ke rumah Kigede Menoreh untuk beristirahat dan membersihkan diri. Demikianlah, setelah bergantian mandi, maka para pemimpin itu telah berada di ruang tengah. Sekar Mirah telah menyiapkan hidangan bagi mereka yang telah berada di medan sehari penuh. Namun bukan hanya bagi mereka yang ada di ruang tengah rumah Kigede itu saja yang dipersilahkan untuk makan. Tetapi para pengawal telah pula membawa berjodang-jodang makan dan lauk pauknya ke daerah bekas pertempuran di semua sisi. Bahkan di Padukuhan-Padukuhan yang tidak disentuh oleh desah angin peperangan telah ikut menyediakan pula berbagai macam makanan yang disediakan bagi para pengawal. Bahkan telah dikirim pula ke medan-medan. Ternyata seluruh tanah perdikan menjadi sibuk. Seolah-olah hanya anak-anak sajalah yang sempat tidur malam itu. Laki-laki dan perempuan menjadi sibuk apapun yang mereka kerjakan. Namun lewat tengah malam, dua orang petugas sandi dari Mataram bersama. Dua orang pengawal telah menghadap para pemimpin di rumah Kigede, terutama Kipatih Mandaraka. Apakah ada yang penting bertanya Kigede, jika tidak terlalu penting, biarlah kalian tidak mengganggu para tamu yang sedang beristirahat. Maaf Kigede jawab petugas dari Mataram, persoalannya memang cukup penting. Kigede menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian orang-orang yang ingin menghadap para pemimpin itu telah dibawa ke ruang tengah dan bertemu langsung dengan Kipatih. Ada apa? Apakah masih ada sisa orang-orang panembahan cahyawa rastra yang ada di tanah perdikan bertanya Kipatih? Ampun Kipatih jawab salah seorang petugas sandi itu, menurut pengamatan kami, terjadi pergolakan di barak pasukan khusus. Wajah Kipatih berkerut. Dengan nada tinggi ia bertanya, apa yang terjadi menurut pengamatanmu? Kesiagaan jawab pengamat itu. Sudah aku duga. Namun jika mereka melakukan sekarang, maka mereka telah terlambat beberapa langkah. Tetapi sikap terbuka dari perlawanan pasukan khusus itu cukup berbahaya bagi tanah perdikan ini berkata Kipatih Mandaraka. Tetapi untunglah bahwa hal itu tidak dilakukan saat pasukan Madion masih bertahan. Jika demikian, maka persoalannya tentu akan menjadi lain. Akhir dari pertempuran ini akan berbeda desis Kiai Gringsing. Sikap itu harus ditanggapi dengan care yang bijaksana tetapi tegas desis Kipatih Mandaraka, perlawanan atas perintah oleh senapati pasukan khusus itu sudah merupakan pemerontakan. Jadi, apakah yang harus kita lakukan bertanya Kigede? Ternyata bahwa tanah perdikan ini sedang mendapat ujian berkata Kipatih Mandaraka. Dengan ditempa seperti ini, maka tanah perdikan ini akan menjadi dewasa jawab Kigede. Baiklah. Kita memang harus berbuat sesuatu berkata Kipatih Mandaraka, pasukan yang sedang beristirahat harus disiagakan kembali. Mereka harus segera bergerak ke sekitar barak pasukan khusus itu. Perintah yang sama akan diberikan kepada pasukan Mataram. Kigede mengangguk-angguk. Katanya, aku harus memanggil Agung Sedayu. Kepada dua orang pengawal, maka Kigede telah memerintahkan untuk memanggil Agung Sedayu segera menghadap bersama gelagah putih. Namun pada saat yang sama Kipatih Mandaraka telah memerintahkan kepada kedua petugas sandi dari Mataram itu untuk menghubungi pasukan Mataram. Bahwa pasukan itu mendekat barak. Pasukan tanah perdikan akan datang segera. Tidak seorang pun boleh keluar dari lingkungan barak itu. Jika ada satu dua orang di antara mereka yang keluar, maka orang itu harus diperiksa perintah Kipatih Mandaraka. Lalu perintahnya pula, panggil aku jika keadaan memaksa. Baik Kipatih jawab petugas sandi itu yang kemudian bersama-sama dengan para pengawal tanah perdikan yang mendapat tugas memanggil Agung Sedayu dan gelagah putih. Beberapa saat kemudian Agung Sedayu dan gelagah putih pun telah menghadap Ki Gede. Dengan singkat Ki Gede memberikan penjelasan tentang sikap senapati pasukan khusus Mataram di tanah perdikan menoreh. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Penempatan senapati itu di tanah perdikan memang sudah diperhitungkan. Tetapi tanah perdikan masih beruntung bahwa ledakan itu sedikit terlambat sebagaimana dikatakan oleh Kipatih Mandaraka. Namun Agung Sedayu menyadari bahwa ia harus bergerak cepat. Karena itu, maka ia pun berkata, aku akan menghubungi prastawa. Pasukannya berada tidak terlalu jauh dari barak itu. Sebelumnya, maka pasukan cadangan di Induk Padukuhan ini harus bergerak lebih dahulu. Demikian maka dengan cepat pasukan cadangan di Padukuhan Induk itu pun telah disiapkan. Pasukan itu memang tidak sekuat pasukan pengawal pilihan. Namun mereka pun cukup terlatih untuk menghadapi lawan. Meskipun masih harus dengan beberapa pesan karena jika terjadi benturan kekuatan, mereka akan berhadapan dengan pasukan khusus. Namun pasukan cadangan itu merupakan pasukan yang masih segar, sehingga tenaga mereka masih utuh. Meskipun jumlah mereka tidak terlalu banyak, namun mereka akan dapat membantu mengatasi kesulitan jika diperlukan, karena pasukan khusus itu pun merupakan pasukan yang masih segar. Ketika pasukan cadangan itu berangkat ke lingkungan barak pasukan khusus, maka Agung Sedayu dan Gelagah Putih telah menuju ke pasukan pengawal yang dipimpin oleh Prastawa di Medan yang baru saja bersama-sama dengan pasukan Mataram menghadapi pasukan dari Madiun. Namun ketika mereka sampai di tempat itu, maka pasukan pengawal itu telah bersiap untuk berangkat. Kalian sudah bersiap bertanya Agung Sedayu. Pasukan Mataram telah mendahului. Mereka telah mendapat perintah. Karena itu, kami pun telah bersiap apabila perintah seperti itu datang juga bagi kami jawab Prastawa. Baiklah berkata Agung Sedayu kemudian, kita akan segera berangkat. Tetapi tugas di sini harus berjalan terus. Para pengawal dari padukuhan terdekat telah mengambil alih tugas di sini. Bahkan hampir semua laki-laki yang masih mampu telah turun membantu merawat mereka yang terluka jawab Prastawa. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Ia memang melihat di bawah cahaya obor hilir mudik orang-orang yang mengumpulkan mereka yang terluka dan yang telah gugur di Medan. Namun ia masih sempat bertanya, apakah pasukanmu sempat beti istirahat dan makan? Mungkin kerja berat masih menunggu. Sudah jawab Prastawa, beberapa jodang telah dikirim kemari bagi kami di sini dan bagi pasukan Mataram. Baiklah berkata Agung Sedayu, jika demikian kita berangkat sekarang. Demikianlah maka pasukan yang baru beristirahat beberapa saat itu harus berangkat lagi menuju ke barak pasukan khusus Mataram di Tanah Perdikan. Setiap orang mengetahui bahwa pasukan khusus itu memiliki kemampuan yang tinggi. Mereka mendapat latihan-latihan khusus melampaui latihan-latihan bagi para prajurit yang lain. Pasukan khusus itu telah dilatih untuk menghadapi segala macam kesulitan yang mungkin terjadi. Namun dengan kepercayaan diri yang tinggi, pasukan pengawal itu telah berangkat dengan dada tengadah. Setiap orang di Tanah Perdikan mengetahui bahwa salah seorang yang pernah menjadi pelatih di pasukan khusus itu adalah Agung Sedayu dan dibantu oleh Sekar Mirah. Mereka pula lah yang telah menempa pasukan pengawal Tanah Perdikan, sehingga para pengawal itu tidak perlu merasa berkecil hati untuk menghadapi pasukan khusus yang pada saat-saat terakhir tidak terlalu banyak melakukan kegiatan. Ketika senapati yang baru itu mulai memimpin pasukan khusus itu, maka kegiatan barak itu memang meningkat. Namun semakin lama menjadi semakin susut, bahkan kadang-kadang terjadi sesuatu yang sulit dimengerti oleh orang-orang di luar barak, sehingga akhirnya barak itu bagaikan menjadi daerah tertutup. Para prajurit menjadi terasa asing dan sulit untuk ditemui meskipun mereka yang berasal dari Tanah Perdikan itu sendiri. Namun pasukan itu memang sudah selalu mendapat sorotan khusus dari para perwira di Mataram. Tetapi mereka tidak mengira bahwa senapati itu akan melakukan perlawanan terbuka sebagaimana yang terjadi begitu cepatnya. Tetapi Mataram tidak terdiri orang-orang yang tidak mempedulikan pertumbukan keadaan. Mereka tidak meletakkan senapati itu tanpa pengawasan di pasukan khusus itu. Itulah sebabnya, maka Mataram telah menyusun rencana untuk menyusun kesatuan pimpinan di lingkungan Tanah Perdikan Menoreh. Namun yang masih belum terwujud. Sementara itu, senapati pasukan khusus itu tidak menunggu sampai pecah perang yang sebenarnya antara Mataram dan Madiun. Lewat tengah malam, barak pasukan khusus itu telah terkepung pasukan Mataram, pasukan pengawal Tanah Perdikan yang bersama-sama dengan pasukan Mataram telah bertempur melawan pasukan panembahan Cahyawarastra bersama pasukan cadangan yang masih segar. Sambil menunggu perkembangan keadaan, maka pasukan yang mengepung barak itu sempat beristirahat meskipun mereka sama sekali tidak meninggalkan kewaspadaan. Namun karena kelelahan, ada juga di antara mereka yang diluar sadarnya telah tertidur bersandar sebatang pohon. Tetapi setelah beberapa lama menunggu, ternyata masih belum ada tanda-tanda sesuatu. Tidak ada lagi gejolak sebagaimana disaksikan oleh para petugas Sandi ketika terdengar suara sangka kala, teriakan aba-aba dan beberapa kesibukan lain. Karena itu, maka para prajurit dan para pengawal memilih untuk menunggu daripada menyergap memasuki barak. Jika saat matahari terbit tidak ada perkembangan, maka beberapa orang perwira akan dikirim untuk memasuki barak itu berbicara dengan senapati yang memimpin pasukan khusus itu. Ternyata bahwa sampai menjelang pagi, barak itu justru nampak tenang. Tidak ada tanda-tanda bahwa pasukan khusus itu siap melakukan gerakan. Ketika Fajar kemudian menyingsing, maka para pemimpin prajurit Mataram telah berkumpul dan berbicara dengan Agung Sedayu, apa yang sebaiknya mereka lakukan. Sebaiknya ada beberapa orang yang memasuki baral itu berkata Agung Sedayu. Namun rasa-rasanya memang ada sesuatu yang menimbulkan keragu-raguan. Dalam keadaan gawat itu, maka tidak nampak petugas jaga di regol halaman. Bahkan regol halaman barak itu ternyata telah tertutup rapat. Ki Panji Wiralaga, Ki Rangga Lengkara dan Ki Lurah Sabawa telah memutuskan untuk memasuki barak itu bersama Agung Sedayu dan Gelagah Putih. Beberapa orang pengawal terpilih dari antara prajurit Mataram dan pengawal Tanah Perdikan Menoreh akan mengawal mereka. Mereka sementara itu prahstawa dan para pemimpin kelompok prajurit Mataram siap menerima perintah untuk memasuki barak jika diperlukan. Namun dalam pada itu, ketika para pemimpin prajurit Mataram dan Tanah Perdikan siap memasuki barak, maka justru dari dalam barak telah keluar beberapa orang perwira pasukan khusus. Mereka sejenak berdiri di depan regol sambil mengawasi keadaan. Kemudian memberikan isyarat untuk mendekati pimpinan pasukan yang mengepung barak mereka. Ki Panji Wiralaga yang kemudian maju beberapa puluh langkah di hadapan regol barak diikuti oleh para pemimpin prajurit Mataram dan Tanah Perdikan Menoreh. Karena para perwira dari barak pasukan khusus itu tidak membawa pengawal maka para pemimpin pasukan Mataram itu pun tidak membawa pengawal pula. Ketika salah seorang pemimpin pasukan khusus itu mendekat, maka Ki Panji Wiralaga itu berdersis, Kau Ki Lurah? Yang dipanggil Ki Lurah itu mengangguk hormat sambil menjawab, Ya Ki Panji, kami ingin berbicara dengan senapati prajurit Mataram. Akulah yang memimpin pasukan Mataram yang ada di sini sekarang jawab Ki Panji. Ki Panji Wiralaga sendiri bertanya Ki Lurah. Ya, aku sendiri jawab Ki Panji tegas. Lalu ia pun bertanya, dan sekarang, apakah Ki Lurah Kertayuda datang atas nama senapati pasukan khusus Tanah Perdikan? Aku datang untuk memberikan laporan perkembangan terakhir dari pasukan Tanah Perdikan ini. Apakah pasukan Tanah Perdikan akan melakukan perlawanan terbuka atas Mataram? Jika Ki Lurah Kertayuda datang untuk menyampaikan tantangan itu, maka aku. Panji Wiralaga yang memegang pimpinan atas pasukan Mataram, serta Agung Sedayu yang memimpin. Pasukan Pengawal Tanah Perdikan Menoreh, telah siap melaksanakan perintah Ki Patih Mandaraka. Ki Lurah Kertayuda itu menarik nafas dalam-dalam, katanya, kami ingin menyerahkan diri. Kami telah melakukan pelanggaran terhadap paugeran seorang prajurit, karena kami telah melawan pimpinan kami. Apa yang kau maksud bertanya Ki Panji Wiralaga? Kami telah melakukan pemberontakan di dalam. Barak untuk melawan kebijaksanaan Senapati jawab Ki Lurah Kertayuda. Ki Panji Wiralaga termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, berikan laporan lengkap sekarang juga. Ki Lurah Kertayuda itu pun kemudian melaporkan apa yang telah terjadi di barak pasukan khusus itu. Ki Panji Wiralaga serta para perwira pasukan Mataram itu telah mendengarkan laporan Ki Lurah Kertayuda dengan saksama. Kami telah menerima perintah untuk bergerak sejak pertempuran antara pasukan Mataram dan Madiun belum selesai. Kami mendapat perintah untuk menguasai pasukan pengawal tanah perdikan menoreh tanpa alasan yang dapat diterima akal berkata Ki Lurah Kertayuda. Bagaimana bunyi perintah itu bertanya Ki Panji Wiralaga. Mengabaikan pasukan pengawal tanah perdikan menoreh untuk kemudian menguasai Ki Patih Mandaraka untuk diselamatkan ke dalam barak ini berkata Ki Lurah Kertayuda. Lalu katanya pula, ternyata sebagian perwira dari pasukan khusus telah berhasil dipengaruhi oleh Senapati. Mengingat Senapati menolak perintah Ki Patih Mandaraka sebelum perang mulai, maka kami menjadi curiga. Beberapa orang pemimpin kelompok telah sepakat untuk melakukan pelanggaran atas paugeran prajurit Mataram yang harus tunduk kepada atasannya. Karena itu, maka di luar dugaan mereka, kami telah bergerak menguasai barak ini dan menawan para perwira yang telah dipengaruhi oleh Senapati itu. Kalian mampu mengalahkan mereka bertanya Ki Panji Wiralaga. Ternyata kekuatan kami tidak akan dapat mereka atasi. Jumlah kami jauh lebih banyak dari jumlah para prajurit yang tunduk pada perintah Senapati yang menurut pendapat kami bertentangan dengan tegaknya kepemimpinan Mataram, serta bahkan pernah menolak perintah Ki Patih Mandaraka. Kami tidak ingin terlibat dosa-dosa mereka, sehingga karena itu kami telah menentukan sikap. Kami menyadari bahwa kami telah melakukan pelanggaran. Tetapi pelanggaran ini tentu tidak sebesar pelanggaran dengan menentang perintah Ki Patih Mandaraka. Ki Panji Wiralaga termangu-mangu sejenak. Dipandanginya beberapa orang perwira yang bersamanya. Demikian pula ia seakan-akan ingin mendengar pendapat Agung Sedayu. Namun ternyata Agung Sedayu tidak berniat mencampuri persoalan para prajurit Mataram. Apalagi ia sudah tidak lagi menjadi pelatih yang tetap di barak itu. Namun dalam pada itu, Ki Panji Wiralaga berkata, Ki Lurah, bukankah Senapati pasukan khusus itu dikenal sebagai seorang yang berilmu sangat tinggi? Ya jawab Ki Lurah Kertayuda, kami sudah memperhitungkannya. Kami, empat orang telah bersepakat untuk melawannya jika Senapati tidak dapat kami tundukkan dengan tanpa kekerasan. Begitu mudahnya kalian menundukkannya bertanya Ki Panji Wiralaga. Setelah kami mendengar laporan dari berbagai medan, bahwa pasukan panembahan Cahyawa Rastra dari Madiun terdesak, maka kami pun telah menentukan sikap. Ternyata sikap Senapati juga terpengaruh oleh laporan-laporan itu, sehingga langkah yang akan diambil oleh Senapati itu gagal. Sebenarnya rencana gerakan pasukan khusus tidak terlalu terlambat, karena semuanya sudah dipersiapkan sebelum pasukan Madiun mengundurkan diri. Namun sikap kami, beberapa orang pemimpin di antara para pemimpin pasukan khusus telah menunda-nunda gerakan itu sehingga akhirnya terlambat dan batal sama sekali jawab Ki Lurah. Lalu katanya, sebenarnya lah bahwa Senapati itu menyerah bukan karena mereka silau oleh kemampuanku. Tetapi karena ia menerima laporan-laporan pahit dari para petugas Sandinya yang sengaja kami beri kesempatan untuk melapor. Tetapi jika mereka akan melaporkan kemenangan-kemenangan, mungkin kami bersikap lain. Ki Panji Wiralaga mengangguk-angguk. Lalu katanya, bahwa Senapati itu ke pintu gerbang. Ki Panji Wiralaga hanya menarik nafas panjang. Tetapi perintahnya tetap, bahwa Senapati itu ke pintu gerbang. Ki Lurah Kertayuda mengangguk hormat. Jawabnya, baiklah Ki Panji. Ki Panji tidak masuk ke barak bertanya Ki Lurah. Tidak sekarang jawab Ki Panji. Ki Lurah menyadari, bahwa Ki Panji Wiralaga tentu tidak akan dengan mudah mempercayainya. Namun ia berkata juga, baiklah Ki Panji. Tetapi sudah tentu bahwa kami tidak akan melakukan sesuatu di luar akal yang waras. Kami tahu, bahwa barak ini sudah diketung oleh prajurit Mataram dan pasukan pengawal Tanah Perdikan, termasuk pasukan cadangan yang masih segar. Sementara itu, jika perlu akan dapat hadir di sini Ki Patih Mandaraka, Ki Yei Gringsing, Ki Waskita, Ki Jayaraga, Agung Sedayu, Gelagah Putih, Sekar Mirah, Ki Gedeh sendiri, Ki Panji, para pemimpin yang lain yang tidak dapat aku kenali seorang demi seorang. Ki Panji hanya menarik nafas panjang. Tetapi perintahnya tetap, bawa senapati itu ke pintu gerbang. Ki Lurah Kertayuda mengangguk hormat. Jawabnya, baik Ki Panji. Beberapa saat kemudian, Ki Lurah dan beberapa orang perwira pasukan khusus telah melangkah surut. Kemudian kembali memasuki pintu gerbang. Mereka ternyata memerlukan beberapa saat untuk membawa senapati pasukan khusus itu ke pintu gerbang. Ki Panji Wiralaga mendekatinya. Sementara senapati itu juga tidak menundukkan wajahnya. Kau telah melawan perintah Ki Patih Mandaraka. Bahkan kemudian kau telah berniat untuk berhianat berkata Ki Panji Wiralaga. Fitnah yang keji geram senapati itu, aku telah mempersiapkan pasukan ini untuk menyelamatkan Ki Patih Mandaraka. Tetapi kenapa kau menolak sebelumnya ketika Ki Patih memerintahkan pasukanmu ikut membantu melawan pasukan panembahan Cahyawa Rastra dari Madiund bertanya Ki Panji Wiralaga. Sudah aku katakan alasanku. Namun pada saat terakhir, kami mendengar laporan bahwa keadaan Ki Patih menjadi sangat sulit. Bahkan membahayakan jiwanya. Karena itu, kami sudah siap bergerak untuk menyelamatkannya dengan membawanya masuk ke barak pasukan khusus ini, karena di sini Ki Patih akan terlindung jawab senapati itu, tetapi beberapa orang justru menentang kebijaksanaan untuk menyelamatkan Ki Patih dan membuat hambatan-hambatan yang tidak masuk akal, sehingga kami terlambat bergerak. Apakah kau benar-benar tidak mendapat laporan tentang keadaan segala medan dari orang-orangmu bertanya Ki Panji? Senapati itu termangu-mangu. Namun akhirnya ia menjawab, aku selalu mendapat laporan itu. Dan keadaan Ki Patih memang gawat. Di mana letaknya kesalahannya? Pada petugas penghubungmu atau telingamu yang sudah tidak dapat dipergunakan lagi dengan sebaik-baiknya bertanya Ki Panji. Kau menghina seorang senapati dari Mataram yang dipercaya memimpin pasukan khusus Mataram di tanah perdikan ini geram senapati itu. Yang kau katakan jauh dari kebenaran berkata Ki Panji, tetapi aku mendapat laporan lain dari Ki Lurah Kertayuda. Ia telah bersepakat untuk melakukan pemberontakan dengan beberapa orang perwira bawahan lainnya jawab senapati itu. Lalu katanya, sebenarnya kekuatan mereka tidak seberapa. Tetapi jika aku tidak mengalah, maka pertumpahan darah akan terjadi. Seluruh pasukan khusus itu agaknya akan musnah dengan sia-sia. Karena itu, aku memilih untuk menghindarinya. Jika aku harus menghadap perdapta ke prajuritan, maka aku akan dapat memberikan keterangan yang sebenarnya. Ki Panji Wiralaga menarik nafas dalam-dalam. Rasa-rasanya ia ingin mengendapkan perasaannya yang bergejolak. Namun katanya kemudian, baiklah. Jika niatmu terhadap Ki Patih Mandaraka memang baik, maka kau tentu akan mendapat imbalan yang pantas. Karena itu, marilah, kita menghadap Ki Patih Mandaraka. Wajah senapati itu menjadi tegang. Namun kemudian ia menjawab tegas, baiklah. Kita menghadap Ki Patih Mandaraka. Kau harus mempertanggungjawabkan sikapmu di saat pertempuran belum dimulai. Bahwa kau telah menolak untuk menyerahkan prajuritmu untuk melawan panembahan Cahyawa Rastra. Itu adalah tugasku untuk tetap berada di dalam barak selama menurut pendapatku, kami belum terdesak untuk keluar. Jawab senapati itu. Katakanlah jawabmu itu kepada Ki Patih atau kepada panembahan senapati sendiri berkata Ki Panji Wiralaga. Lalu katanya pula, panembahan senapati tentu akan mempertimbangkan pendapat panglima pasukan khusus Mataram yang sejak sebelum kau ditempatkan di sini telah mempunyai pengamatan khusus terhadap dirimu. Nampak dahi senapati itu berkerut. Namun kemudian segala macam kesan itu hilang dari wajahnya. Bahkan dengan wajah tengah dah ia berkata, Marilah. Aku sudah siap. Demikianlah maka Ki Panji Wiralaga bersama beberapa orang perwira dan prajurit pilihan telah membawa senapati itu bersama beberapa orang pengikutnya menuju ke Padukuhan Induk. Kepada Ki Lurah Kertayuda, Ki Panji telah menyerahkan pimpinan barak itu untuk sementara dibantu oleh beberapa perwira lainnya yang telah ditunjuk pula oleh Ki Panji. Namun dalam pada itu, kepungan di luar barak sama sekali tidak dikendorkan. Kalian menunggu perintahku berkata Ki Panji kepada para pembantunya yang memimpin prajurit Mataram di luar barak. Sedangkan kepada para pengawal tanah perdikan, Ki Panji telah meninggalkan pesan yang sama pula. Agung Sedayu yang kemudian diminta untuk ikut membawa senapati itu ke Padukuhan Induk telah meninggalkan gelagah putih untuk membantu prastawa. Memimpin pasukan pengawal tanah perdikan yang ikut mengepung barak itu. Pasukan khusus itu memiliki beberapa kelebihan dari prajurit yang lain. Karena itu, bantu prastawa. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu pesan Agung Sedayu. Gelagah putih mengangguk sambil menjawab, Baik Kakang, aku akan tinggal di sini bersama prastawa. Bersama Ki Panji Wiralaga, maka Agung Sedayu pun telah membawa senapati pasukan khusus itu ke Padukuhan Induk. Sementara di perjalanan Ki Panji masih sempat pula bertanya, Kenapa kau mengira bahwa Ki Patih Mandaraka harus diselamatkan dan dibawa ke dalam barakmu? Laporan apa saja yang telah kau dengar? Kenapa Ki Panji masih bertanya? Segala jawabku tentu tidak akan dipercaya jawab senapati itu. Masalahnya bukan dipercaya atau tidak dipercaya berkata Ki Panji, tetapi aku ingin mendengar alasanmu untuk menyelamatkan Ki Patih. Tetapi jawab senapati itu, Ki Panji tidak berwenang mendesaku seperti itu. Baik berkata Ki Panji, sebelum kau menjadi tawanan resmi dari Mataram, maka sekarang kau berada di lapangan. Aku dapat memperlakukan kau berdasarkan atas wawananku, apa saja terhadap seorang pemerontak. Wajah senapati itu menjadi tegang. Namun Ki Lurah Sabawa sempat berkata, kita sudah memasuki jalan yang langsung menuju ke Padukuhan Induk. Ki Panji Wiralaga yang hampir kehilangan kesabarannya itu mengeram. Namun ia pun kemudian berkata, apakah katamu bahwa Ki Patih telah membunuh Panembahan Warastra? Senapati itu mengerutkan keningnya. Tetapi ia tidak menjawab sama sekali. Tetapi agaknya Ki Panjilah yang belum puas dengan pertanyaan itu. Dengan nada tinggi ia bertanya, apakah dengan rencanamu itu kau berusaha menyelamatkan Panembahan Cahyawa Rastra? Ataukah sangka pasukanmu akan mampu menangkap Ki Patih, mengurungnya di barakmu dan kemudian membunuhnya atau menyerahkannya kepada Panembahan Cahyawa Rastra itu? Pertanyaan yang datang mengalir itu, rasa-rasanya seperti mendera jantung. Tetapi Senapati itu tidak dapat berbuat apa-apa. Ia tahu bahwa ia tidak akan dapat berbuat sesuatu karena di tempat itu ada Ki Panji Wiralaga, beberapa perwira prajurit Mataram yang lain serta ada pula Agung Sedayu yang sudah diketahui kemampuannya. Di belakang mereka sekelompok prajurit terpilih, meskipun bukan dari pasukan khusus, tetapi memiliki kemampuan yang tinggi pula. Senapati itu akhirnya menundukkan kepalanya. Terbayang di matanya seakan-akan ia telah dihadapan panglima pasukan khusus yang memimpinnya langsung. Ia tidak akan dapat berbuat apa-apa di hadapannya, apalagi ia sebagai tawanan. Jika saja ia mampu menggerakkan seluruh kekuatan yang ada di dalam barak itu, maka keadaannya tentu akan sangat berbeda. Ia masih mempunyai harapan untuk dapat bergabung dengan kekuatan yang datang dari Madiun dan benar-benar menghancurkan tanah perdikan serta membunuh Kipatih Mandaraka. Tetapi semuanya itu tidak lagi dapat dilakukannya. Bahkan Senapati itu masih juga mengumpat di dalam hatinya. Ternyata ia masih kurang berhati-hati. Ia menyangka bahwa seisi barak pasukan khusus itu sudah dikuasainya. Namun ternyata justru sebagian besar di antara mereka memiliki sikap yang berbeda dengan sikapnya. Bahkan mereka telah berani mengambil tindakan sendiri sebelum Matara menurunkan perintah. Tetapi semuanya sudah terlanjur terjadi. Dengan demikian maka ia tidak akan mungkin melangkah mengulangi peredaran waktu. Karena itu, maka bersama beberapa orang pembantunya serta adiknya, Wirastama, mereka berjalan menuju ke Padukuhan Induk untuk menghadap Kipatih Mandaraka. Sepeninggal Senapati itu maka keadaan barak pasukan khusus justru menjadi tenang. Beberapa kelompok yang telah menyatakan setia kepada Senapati itu telah didesak untuk berada dalam sebuah bangunan di dalam barak yang dijaga kuat oleh kelompok-kelompok yang lebih banyak, sehingga mereka tidak dapat bergerak sama sekali. Karena perlawanan yang akan mereka berikan pun tidak akan berarti sama sekali. Bahkan hanya akan menimbulkan korban yang sia-sia saja. Di Padukuhan Induk, sebelum Kipanji Wiralaga menghadapkan Senapati pasukan khusus, telah lebih dahulu mengirimkan dua orang penghubung untuk menyampaikan kepada Kipatih bahwa Kipanji telah membawa Senapati pasukan khusus itu. Karena itu, ketika mereka sampai ke rumah Kigede, maka Kipatih telah bersiap di pendapat bersama beberapa orang pemimpin tanah perdikan, orang-orang tua dan beberapa orang yang lain. Kedatangan Kipanji telah disambut oleh seorang perwira pengawal Kipatih Mandaraka, yang kemudian mempersilahkan mereka naik ke pendapat bersama para tawanannya. Senapati pasukan khusus itu pun kemudian telah dibawa menghadap Kipatih yang telah menunggunya. Nampaknya Kipatih itu pun masih belum sempat beristirahat dengan baik. Namun pada wajah orang tua itu tidak nampak keletihan sebagaimana juga orang lain. Tetapi dalam pada itu, Agung Sedayu mempunyai sentuhan perasaan yang lain tentang gurunya. Meskipun Kia Ye Gringsing masih juga tersenyum-senyum di antara orang-orang tua yang ada di pendapat itu. Namun Agung Sedayu yang sangat mengenal gurunya itu melihat bahwa wadah Kia Ye Gringsing menjadi bertambah lemah. Bukan karena pertempuran yang berlangsung di medan, tetapi tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Ketuaannya, sakit yang kadang-kadang datang mengganggu wadahnya itu dan keterbatasannya. Namun Agung Sedayu tidak mengatakan sesuatu selama Kipatih Mandaraka berbicara langsung kepada senapati itu. Dalam pada itu, Kipatih Mandaraka pun tidak bermaksud memeriksa senapati sampai tuntas. Kipatih hanya mengajukan beberapa pertanyaan saja. Namun kemudian Kipatih itu berkata bahwa orang itu ke Mataram bersama pasukan Mataram jika mereka akan kembali. Aku tidak akan terlalu banyak berbicara di sini. Yang akan memeriksanya sudah tentu bukan aku. Cukup panglima pasukan khusus bersama perdata ke prajuritan. Wajah senapati itu menjadi tegang. Ia mengerti benar arti kata-kata Kipatih. Ternyata bahwa senapati itu tidak cukup bernilai untuk dihadapkan kepada Kipatih Mandaraka. Ia akan berhadapan dengan panglimanya yang sudah dikenalnya sikap dan pandangannya terhadap pelanggaran. Apalagi jika disebutnya sebagai pemerontakan. Yang lebih memberatkan adalah justru ia adalah seorang senapati dari pasukan khusus. Sementara itu, maka Kipatih yang seakan-akan tidak begitu menghiraukannya itu kemudian berkata, bahwa orang itu pergi. Kipanji Wiralaga menarik nafas dalam-dalam. Ia pun mengerti maksud Kipatih. Karena itu, maka ia pun segera membawa orang itu pergi dan menempatkannya di sebuah bilik yang khusus di bawah penjagaan yang cukup ketat. Karena selain senapati itu, sudah ada beberapa orang lain yang ditahan di tanah perdikan di tempat yang terpisah. Mereka pun akan dibawa ke Mataram pada waktu dan kesempatan yang terpisah pula, meskipun masing-masing harus mendapat pengawalan yang kuat. Ternyata sikap Kipatih Mandaraka itu telah menunjukkan Wibawa seorang pemimpin yang besar. Ia telah menunjukkan bahwa ia memang orang kedua setelah penembahan senapati itu sendiri. Bahkan di dalam istana di Mataram, di dalam hampir setiap pembicaraan maka pendapat Kipatih Mandaraka tidak pernah diabaikan oleh penembahan senapati. Bukan karena kepandainya berbicara dan membujuk dengan kata-kata yang berbelit-belit, tetapi karena dalam banyak hal, pendapat Kipatih Mandaraka memang telah memberikan bukti dan buah sebagaimana diharapkan. Sehingga penembahan senapati pun kemudian percaya bahwa Kipatih Mandaraka memang seorang yang bijaksana, berpandangan luas dan berpikiran terang. Malam itu pula Kipatih Mandaraka justru menyatakan keinginannya untuk memasuki barak pasukan khusus. Karena itu, maka orang-orang tua dan para pemimpin tanah perdikan menoreh di samping para perwira prajurit Mataram telah mengikutinya. Namun sementara dalam perjalanan ke barak pasukan khusus, Agung Sedayu sempat mendekati Kiai Gringsing dan bertanya, bagaimana dengan keadaan guru? Kenapa? Bukankah aku tidak apa-apa justru Kiai Gringsing telah bertanya pula? Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Namun sentuhan perasaannya sebagai seorang murid yang sangat dekat dengan gurunya terasa begitu kuat, sehingga ia pun kemudian berkata, meskipun aku tidak melihat gejala yang dapat aku katakan, tetapi getaran itu terasa di dalam dadaku guru. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Katanya dengan nada rendah, kau ternyata memiliki ketajaman pengamatan batin, Agung Sedayu. Aku memang merasa sangat letih. Siapakah lawan guru di peperangan bertanya Agung Sedayu pula? Tetapi Kiai Gringsing menggelengkan kepalanya. Katanya, bukan seorang yang berat untuk dihadapi. Ia telah mengaku kalah sebelum pertempuran dimulai. Dan ia tidak banyak memerlukan tenagaku. Ia seorang putut yang jantan, yang melihat kenyataan tentang dirinya. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi dengan guru bertanya Agung Sedayu? Apa yang aku lakukan sekarang ini adalah sisa-sisa dari tenagaku. Sebagaimana kau ketahui, aku memang sedang sakit. Meskipun aku sudah merasa sembuh, namun keadaan wadaku memang kurang menguntungkan. Karena itu, maka kelemahan itu menjadi semakin terasa sekarang ini meskipun tidak banyak orang yang mengetahui. Tetapi, ternyata kau dapat merasakannya berkata Kiai Gringsing. Bukankah dengan demikian sebaiknya guru beristirahat saja di rumah Kiai Gringsing tersenyum. Katanya, tidak. Aku tidak apa-apa. Kenapa guru masih berkata bahwa guru tidak apa-apa bertanya Agung Sedayu? Kiai Gringsing menepuk punda Agung Sedayu. Katanya, aku masih mampu bertahan untuk waktu yang cukup. Agung Sedayu tidak bertanya lagi. Tetapi ia pun berjalan di belakang gurunya yang diketahuinya dengan pasti bahwa gurunya itu sedang sakit. Demikianlah, beberapa saat kemudian, maka iring-iringan itu telah sampai ke barak pasukan khusus. Sementara itu langit pun telah menjadi terang. Bayangan cahaya matahari mulai nampak di Cakrawala. Ternyata bahwa Kipatih Mandaraka sama sekali tidak ragu-ragu untuk memasuki barak itu. Namun Kipanji Wiralaga telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya. Ia telah minta beberapa perwira terpilih berada di paling depan. Kemudian Kipatih Mandaraka memasuki pintu gerbang bersama orang-orang tua dan para pemimpin tanah perdikan menoreh. Di belakang mereka beberapa orang pengawal terpilih mengikuti kelompok para pemimpin itu dengan tingkat kewaspadaan tertinggi. Sesuai dengan perintah Kipanji Wiralaga, maka para prajurit dari pasukan khusus itu telah berkumpul di halaman dengan barak mereka. Sementara itu sekelompok dari mereka yang telah dipengaruhi oleh senapati pasukan itu telah menjadi tawanan. Kehadiran para pemimpin, terutama Kipatih Mandaraka telah menyentuh hati mereka. Seakan-akan mereka telah melihat wajah mereka di bayangan permukaan air yang jernih sehingga mereka dapat melihat cacat-cacat di wajah mereka itu. Kipatih Mandaraka telah memberikan sesuara singkat. Kemudian telah memerintahkan mereka yang terpengaruh oleh senapati pasukan khusus itu untuk kembali mengenal diri sendiri. Terakhir Kipatih berkata, bagaimanapun juga, maka para prajurit yang telah kehilangan kesetiaan kepada tugasnya akan dibawa ke Mataram. Namun aku menjadi saksi bahwa pada saat terakhir kalian telah menemukan diri mereka kembali. Memang tidak ada perlawanan sama sekali. Sekelompok prajurit dari pasukan yang bergejolak itu telah dibawa keluar dari barak, kemudian di bawah pengawalan prajurit Mataram yang kuat, mereka telah dibawa ke padukuhan induk. Sementara itu, Kipatih telah mengadakan pertemuan singkat dengan para perwira yang setia kepada Mataram dan menyelamatkan pasukan khusus itu, sehingga tidak menjadi korban kesesatan seseorang. Dengan singkat Kipatih telah memberikan beberapa petunjuk kepada mereka dan untuk sementara Kipatih telah memperkuat keterangan Kipanji Wiralaga untuk menunjukki lurah Kartayuda sebagai pemangku jabatan pimpinan barak pasukan khusus itu. Setelah beberapa lama mereka berada di barak pasukan khusus itu, maka Kipatih pun telah minta diri. Beberapa ketentuan telah dibuatnya untuk tetap memelihara pasukan khusus di barak itu sebagai pasukan khusus Mataram. Ketika matahari naik semakin tinggi, maka semua persoalan rasa-rasanya telah dipecahkan. Dengan demikian maka orang-orang tua dan para pemimpin di tanah perdikan itu telah mendapat kesempatan untuk beristirahat. Demikian pula Kipatih sendiri yang sebenarnya juga merasa letih. Apalagi setelah bertempur langsung dalam perang tanding dengan panembahan Cahyawa Rastra. Karena itu, maka para pemimpin dan orang-orang tua itu pun telah dipersilahkan untuk beristirahat. Pada saat yang demikian, maka para pengawal tanah perdikan menoreh, serta para prajurit Mataram yang secara khusus mengawal Kipatih masih saja selalu bersiap-siap menghadapi kemungkinan yang dapat terjadi di tanah perdikan menoreh itu. Tetapi agaknya kekuatan dari Madiun yang telah datang ke tanah perdikan itu benar-benar telah dihalau. Dua orang penghubung khusus memang telah diperintahkan oleh Kipatih Mandaraka untuk memberikan laporan ke Mataram. Ternyata pertemuan orang-orang tua di tanah perdikan yang dimaksud sebagai satu pertemuan untuk sekedar mengenang masa lalu serta berbincang-bincang tentang pengalaman hidup itu telah berubah sama sekali. Yang terjadi di tanah perdikan itu justru satu perjuangan antara hidup dan mati. Di saat-saat para pemimpin dan orang-orang tua itu beristirahat, maka Agung Sedayu telah berada bersama gurunya di serambi rumahnya yang tidak terlalu jauh dari rumah Ki Gede bersama Gelagah Putih. Sementara itu, Sekar Mirah pun sedang beristirahat pula dari tugasnya di dapur dan sempat pulang pula sebentar bersama Agung Sedayu. Kiai Gringsing sempat pula bertanya kepada Sekar Mirah apa yang telah terjadi di rumah Ki Gede saat orang-orang tua dan para pemimpin berada di Medan. Orang itu melarikan diri dari Medan berkata Gelagah Putih, untunglah Mbok Ayu Sekar Mirah ada di dapur. Orang itu sama sekali tidak mengekang diri lagi berkata Sekar Mirah, niatnya adalah membakar rumah Ki Gede. Ia sudah menjadi putus asa dan bahkan jiwanya sudah tidak utuh lagi berkata Sekar Mirah pula. Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Katanya, kita dan seluruh tanah perdikan ini memang harus mengucap syukur bahwa kita semuanya telah lepas dari bencana yang hampir saja menelan seluruh tanah perdikan ini. Ya Guru Sahut Agung Sedayu. Namun kemudian katanya, tetapi keadaan guru menjadi semakin kurang baik. Guru memerlukan banyak waktu untuk beristirahat. Kiai Gringsing tersenyum. Katanya, bukankah aku cukup beristirahat? Di Medan pertempuran itu, aku hampir tidak berbuat apa-apa. Lawanku adalah orang yang baik. Seorang yang jantan yang tidak mengingkari kenyataan yang dihadapinya. Ia tidak banyak berbuat sesuatu. Tetapi memang wadakulah yang sudah terlampau lemah. Namun bukankah itu satu kewajaran? Pada satu saat aku telah dilahirkan. Kemudian dia besarkan dan pada akhirnya saat itu pun akan datang. Seperti matahari. Terbit, mencapai puncak langit, kemudian terbenam. Guru suara Agung Sedayu menjadi dalam. Bukankah itu bukan apa-apa? Bertanya Kiai Gringsing. Apakah kita akan menghindarkan diri dari putaran itu? Kiai Gringsing berhenti sejenak, lalu katanya, kita mempunyai satu keyakinan akan kasih dari Yang Maha. Agung. Kita harus pasrah bahwa yang harus terjadi itu terjadilah. Dengan demikian kita akan dapat menerima kenyataan hidup ini dengan hati yang lapang. Aku pun harus menghadapi kenyataan itu. Karena itu, aku memang telah mempersiapkan diri menempuh jalan menuju ke batas akhir. Agung Sedayu menundukkan kepalanya. Sementara Kiai Gringsing berkata, Sudahlah. Kita dapat berbicara tentang yang lain. Barangkali jambu air di halaman belakang rumahmu ada yang sudah masak. Aku akan melihatnya Kiai berkata gelagah putih. Kemudian, Kiai Gringsing tersenyum. Tetapi ia berkata, Kiai Jaya Raga masih berada di rumah Kiai Gede menemani Kiwas kita. Sebentar lagi aku pun akan pergi ke sana. Ya Kiai jawab gelagah putih, tetapi guru tahu bahwa aku ada di sini bersama Kiai, Kakang dan Mbok Ayu. Kiai Gringsing tersenyum sambil menepuk bahu anak itu. Katanya, masa depan terletak di bahu kalian yang muda-muda ini. Gelagah putih kemudian telah pergi ke belakang. Pohon jambu air di kebon belakang memang sudah berbuah agak lebat. Tetapi buahnya lebih baik jambu air yang ada di halaman depan. Meskipun tidak begitu banyak, tetapi terasa lebih segar. Namun ketika gelagah putih sedang mengamati jambu itu, pembantu rumahnya datang mendekatinya sambil berkata, Sudah dua malam aku tidak turun ke sungai. Gelagah putih tersenyum. Katanya, jangan pikirkan peliridan itu. Bukankah di tanah perdikan ini baru terjadi pergolakan yang telah mengguncang seluruh sendi-sendi kehidupan. Tetapi mereka tidak menjama sungai itu. Jadi jawab anak itu, peliridanku masih utuh. Nanti malam kita harus turun ke sungai. Gelagah putih tertawa. Katanya, aku letih sekali. Nanti malam. Tidak sekarang kau masih sempat beristirahat sampai malam berkah anak itu. Sebentar lagi, kami akan pergi ke rumah Ki Gede. Jawab gelagah putih. Salahmu sendiri. Kau selalu ikut kemana Ki Agung Sedayu pergi. Bukankah kau dapat tinggal di rumah dan tidur sebentar bertanya anak itu? Gelagah putih masih saja tertawa katanya, Hi, aku akan memetik jambu air itu. Anak itu tidak menjawab lagi. Ia pun kemudian meninggalkan gelagah putih yang berdiri termangu-mangu. Namun kemudian gelagah putih telah memanggilnya. Ketika anak itu berhenti, gelagah putih berkata, Kau sajalah yang memanjat. Bukankah Ki Agung Sedayu menyuruhmu? Bukan aku? Aku akan menyelesaikan tugasku sendiri. Jawab anak itu. Tugasmu apa? Bertanya gelagah putih. Membersihkan icir dan kepis. Malam nanti aku mulai dengan tugasku lagi. Jawab anak itu sambil melangkah pergi tanpa penghiraukan gelagah putih lagi. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun kemudian pergi ke belakang untuk mengambil jambu air. Sementara gelagah putih keluar maka Sekar Mirah pun telah pergi ke dapur pula untuk menyiapkan minuman bagi Kiai Gringsing. Di ruang dalam Agung Sedayu duduk berdua dengan Kiai Gringsing. Sambil menunggu minuman yang disiapkan oleh Sekar Mirah serta jambu air yang diambil oleh gelagah putih, maka Kiai Gringsing itu pun berkata, Agung Sedayu, kitabku yang aku pinjamkan kepadamu dan Suandaru sekarang ada pada siapa? Ada pada kuguru jawab Agung Sedayu, Adi Suandaru menyerahkan kitab itu kepadaku di saat terakhir sambil mengharap agar aku lebih banyak berada di dalam sanggar untuk meningkatkan ilmuku. Sebenarnya aku berada dalam kesulitan menghadapi kau dan Suandaru. Meskipun kau murid tertua sehingga wajar jika ilmumu lebih matang dari ilmu adik seperguruanmu, tetapi jarak antara kalian nampaknya agak terlalu jauh. Yang lebih menggelisahkanku adalah bahwa Suandaru telah salah menilai kemampuanmu berkata Kiai Gringsing. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu Kiai Gringsing berkata selanjutnya, Sampai saat ini aku belum menemukan care yang paling baik untuk mengatakan kepadanya tentang keadaanmu yang sebenarnya. Aku merasa dibayangi oleh kesalahpahaman tentang tataran ilmu kalian itu. Aku mohon maaf guru desis Agung Sedayu. Kenapa kau mohon maaf bertanya Kiai Gringsing? Karena aku tidak selalu berada di bawah pengawasan guru di saat-saat aku meningkatkan ilmu jawab Agung Sedayu. Tidak apa-apa jawab Kiai Gringsing, bukan maksudku menuntutmu bahwa kau meloncat terlalu jauh. Bahkan aku berbangga karenanya. Tetapi ternyata Suandaru tidak berbuat sebagaimana kau lakukan. Sebenarnya aku juga telah memberi kesempatan kepadanya untuk mempergunakan kitab itu, karena aku mendapat kurnia untuk dapat mengingat sesuatu yang menarik perhatianku dengan jelas untuk waktu yang terhitung lama. Bahkan selama aku masih menaruh perhatian dan persoalannya berkata Agung Sedayu, tetapi Adi Suandaru mendesakku agar aku membawa kitab itu. Aku menjadi segan untuk menolaknya. Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Hampir di luar sadarnya Kiai Gringsing itu pun telah berpesan, Agung Sedayu. Jika pada saatnya aku harus pergi untuk tidak kembali, berhati-hatilah menghadapi adik seperguruanmu itu. Aku tidak menganggapnya akan berbuat kurang baik terhadapmu dan bersikap kurang pantas sebagai seorang saudara seperguruan, tetapi kemungkinan terjadi salah paham itulah yang harus kau hindari. Apakah yang guru maksudkan dengan kepergian guru itu bertanya Agung Sedayu? Kiai Gringsing tersenyum. Katanya, sudah aku katakan, bahwa matahari yang pernah terbit di timur dan mencapai puncak langit pada suatu saat akan terbenam. Guru desis Agung Sedayu. Dengar Agung Sedayu berkata Kiai Gringsing, besok atau lusa, aku akan kembali kepada pokan bersama Kipatih Mandaraka. Aku akan segera berada di padepokan kecilku. Nampaknya saat-saat yang aku jalani kemudian adalah saat terakhir. Kiai Widura akan menemani aku sambil mempertajam ilmunya meskipun ia sudah tua, karena meningkatkan ilmu itu tidak dapat dibatasi dengan umur. Guru, jika demikian maka biarlah aku berada di padepokan untuk dapat melayani guru pada saat-saat yang diperlukan itu berkata Agung Sedayu. Tetapi Kiai Gringsing tersenyum. Katanya, Agung Sedayu. Kau adalah seorang anak muda yang berilmu tinggi. Kau tidak dapat berada di sebuah padepokan kecil sekedar untuk menunggui orang tua yang berada di ambang senja. Di sini tenagamu sangat dibutuhkan tanah perdikan ini akan dapat kau jadikan ajang untuk mengembangkan gagasan-gagasanmu tentang peningkatan kesejahteraan dengan berbagai macam kira. Meskipun sebenarnya kau dapat berbuat lebih banyak, jika kau berada di tempat yang lebih banyak memberimu kesempatan. Aku sudah merasa mendapat tempat terbaik di sini. Guru berkata Agung Sedayu. Kiai Gringsing menggeleng. Tetapi katanya, Sudahlah. Bukan maksudku untuk membuatmu gelisah. Di manapun kau berada, asal kau sumbangkan gagasan-gagasanmu yang bermanfaat bagi orang banyak, maka kau sudah berbuat baik. Karena betapapun tinggi ilmumu tetapi tanpa kau wujudkan dalam karya, maka ilmu itu masih belum memberikan arti bagi sesamamu. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Namun ketika sekilas ia memandang wajah gurunya, maka memang sudah nampak di wajah itu saat-saat menjelang batas akhir dari tugas-tugasnya. Tetapi tidak seorangpun yang akan menahan jalannya matahari. Terbit, tenggelam, hari, minggu, bulan dan tahun yang berterbangan seperti bayangan yang manjauh. Sementara itu, Kiai Gringsing masih juga berkata, jika kau mendapat kesempatan yang baik, kembalikan kitab itu kepada Suandaru. Jika ia mempunyai waktu, maka ia akan meningkatkan ilmunya. Aku dalam kesempatan terakhir akan memberikan arah kepadanya agar ia mendapat kesempatan termasuk salah seorang di antara orang-orang yang disegani. Selebihnya, untuk menyiapkannya menghadapi kenyataan tentang kemampuanmu yang sebenarnya. Agung Sedayu mengangguk. Ia mengerti sepenuhnya apa yang dikatakan oleh gurunya. Namun tersirat satu kabar dari gurunya itu sendiri tentang umurnya yang tidak lagi terlalu panjang. Tetapi pada suatu saat gurunya itu berkata, namun segala sesuatunya tergantung kepada Yang Maha Agung. Bunga yang telah layu masih saja melekat di tangkainya, sementara yang segar runtuh karena dipetik tangan dan dilemparkan ke kubangan. Agung Sedayu hanya dapat menunduk. Demikianlah untuk beberapa saat Kyaye Gringsing berada di rumah Agung Sedayu. Ketika gelagah putih sudah menghidangkan jambu air yang segar serta minuman dan makanan, maka Kyaye Gringsing pun berkata, Marilah, kita kembali ke rumah Kyaye Gringsing. Mungkin ada pembicaraan-pembicaraan penting yang harus kita ketahui. Sejenak kemudian, maka mereka pun telah meninggalkan rumah Agung Sedayu, termasuk Sekar Mirah, kembali ke rumah Kyaye Gringsing. Para pemimpin masih berkumpul di rumah itu. Meskipun agaknya tidak banyak lagi masalah yang dibicarakan. Dalam pada itu, para pemimpin dan orang-orang yang datang di Tanah Perdikan memang tidak segera ingin meninggalkan Tanah Perdikan itu. Mereka masih tinggal sehari lagi untuk dapat berbicara lebih panjang di antara mereka. Sementara itu para prajurit Matara masih melakukan pembenahan pasukan dan mengamati keadaan. Namun di hari berikutnya segalanya harus diserahkan dan dilakukan oleh para pengawal Tanah Perdikan sendiri, karena pasukan Mataram harus meninggalkan Tanah Perdikan. Namun Kipatih Mandaraka telah memanggil pimpinan sementara pasukan khusus Mataram di Tanah Perdikan untuk menempatkan diri dalam satu kesatuan perintah dengan Kepala Tanah Perdikan Menoreh. Satu-satunya pimpinan di daerah ini adalah Kepala Tanah Perdikan Menoreh berkata Kipatih Mandaraka. Demikianlah, maka pertemuan beberapa orang tua itu benar-benar telah mengenang satu masa lampau mereka. Bukan saja sekedar saling bercerita tentang pengalaman mereka, tetapi mereka telah mendapatkan satu pengalaman baru di samping kenangan apa saja. Yang pernah mereka lakukan sebelumnya, di masa-masa mereka masih lebih muda. Pada malam hari sebelum Kipatih meninggalkan Tanah Perdikan, maka di pendaparumah Kigede masih juga diselenggarakan pertemuan dengan para pemimpin Tanah Perdikan. Bukan saja dari padukuhan induk, tetapi dari padukuhan-padukuhan lain di Tanah Perdikan. Sekelompok pemukul gamelan telah berada di Serambi. Mereka masih menunggu perintah terakhir Kigede. Rasa-rasanya masa-masa berkabung yang masih menyelimut di Tanah Perdikan itu masih harus diperhatikan, sehingga apakah pantas jika mereka membunyikan gamelan di pendaparumah Kigede. Ternyata bahwa Kigede kemudian memerintahkan agar gamelan tidak usah ditabuh malam itu. Di beberapa rumah di Tanah Perdikan itu, beberapa keluarga masih harus mengusap mengeringkan air matu yang masih mengembang di pelupuk. Ada di antara mereka yang kehilangan anak laki-laki di antara keluarga itu. Bahkan ada suami dari perempuan-perempuan muda. Juga ada ayah dari anak-anak yang baru pandai menyebut nama bapanya. Para pemimpin yang datang dari Mataram, orang-orang tua dan para pemimpin di Tanah Perdikan Menoreh dapat memahami pertemuan yang sama sekali telah berubah bentuknya itu. Namun dalam kesempatan itu, Kipatih Mandaraka masih juga dapat menyebut beberapa kenangan yang tidak pernah dapat dilupakannya sejak mereka membuka alas mentawa. Kemudian Kipatih pun telah menyatakan harapannya. Bahwa Tanah Perdikan Menoreh masih akan dapat berkembang terus. Masih banyak hutan yang terbentang di kaki-kaki pegunungan serta di ngarai yang memujur ke utara di dataran yang akan mampu dicapai oleh tangan-tangan yang sanggup bekerja keras untuk menjadikan tanah garapan jika daerah pemukiman yang ada menjadi semakin padat. Namun sudah barang tentu bahwa tidak semua hutan dapat ditebangi sehingga bukit-bukit yang memujur ke utara itu akan menjadi gundul. Hutan-hutan pun harus disisakan seperlunya di samping kesediaan untuk membuka tanah persawahan. Dengan demikian maka kehidupan di Tanah Perdikan ini akan tetap dapat terjaga keutuhannya berkata Kipatih Mandaraka. Namun kemudian katanya, di samping itu, kita semua masih dapat mengucap syukur bahwa kita telah mendapat perlindungan yang maha agung sehingga kita dapat mempertahankan diri kita sendiri. Para pemimpin Tanah Perdikan mendengarkan sesuara Kipatih dengan sungguh-sungguh. Beberapa pesan masih disampaikan serta terakhir Kipatih mengucap terima kasih yang tidak terhingga kepada seisi Tanah Perdikan menoreh, yang telah berbuat apa saja untuk kepentingan mereka bersama. Ternyata pertemuan itu telah berlangsung sampai jauh malam. Mereka yang hadir sempat makan bersama dengan Kipatih Mandaraka serta para pemimpin, orang-orang tua dan tamu-tamu yang lain. Dalam kesempatan itu, Kipatih pun telah minta diri pula bahwa dikeesokan harinya, Kipatih dan seluruh pasukan Mataram akan meninggalkan Tanah Perdikan Samlil membawa tawanan ke Mataram. Namun dalam pada itu, Agung Sedayu menjadi gelisah memikirkan gurunya, Kiai Gringsing berniat untuk kembali bersama Kipatih Mandaraka. Namun Agung Sedayu sempat memikirkan kemungkinan yang mencemaskan. Dari Mataram Kiai Gringsing harus melanjutkan perjalanan sendiri ke Jatianom. Ia sendiri dan gelagah putih tentu tidak akan sampai hati meninggalkan Tanah Perdikan yang masih saja terasa hangat. Meskipun para prajurit Madiun telah terusir, serta pasukan khusus telah dikuasai kembali sepenuhnya, namun rasa-rasanya Agung Sedayu merasa terikat untuk tetap berada di Tanah Perdikan. Karena itu, setelah pertempuran itu selesai, Agung Sedayu telah mencoba membujuk gurunya untuk tinggal di Tanah Perdikan beberapa hari lagi. Tetapi Kiai Gringsing tersenyum sambil berkata, Aku merasa bahwa aku akan dapat mencapai Jatianom dengan selamat, meskipun dari Mataram aku akan menempuh perjalanan sendiri. Tetapi apa salahnya guru berada di sini barang dua-tiga hari lagi? Jika keadaan menjadi semakin tenang, maka aku dapat mengantarkan guru meskipun aku harus segera kembali. Di hari itu juga berkata Agung Sedayu. Tetapi Kiai Gringsing menggeleng. Katanya, jangan kau tinggalkan Tanah Perdikan ini meskipun hanya sehari. Banyak kemungkinan masih dapat terjadi di sini. Mungkin ada pihak lain yang ingin memanfaatkan keadaan yang kacau untuk kepentingan diri sendiri. Mungkin kelompok-kelompok yang pecah dan tidak dapat dikendalikan sama sekali. Guru, meskipun jarak antara Mataram dan Jatianom itu tidak jauh, tetapi rasa-rasanya kurang pada tempatnya jika guru menempuh perjalanan itu sendiri berkata Agung Sedayu. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Katanya, sudahlah. Jangan pikirkan aku. Agung Sedayu termangu-mangu. Di luar sadarnya dipandanginya Ki Jaya Raga. Mungkin ia dapat mohon agar Ki Jaya Raga pergi ke Jatianom bersama Gelagah Putih, serta mohon agar Ki Waskita berada di rumah Ki Gede untuk beberapa hari. Tetapi rasa-rasanya tidak enak untuk berbuat demikian. Karena itu, maka ia tidak mengatakannya kepada Ki Jaya Raga. Malam itu, Agung Sedayu memang merasa gelisah. Ketika orang-orang tua sudah meninggalkan pendapat rumah Ki Gede, serta para pemimpin dari Tanah Perdikan sudah meninggalkan rumah Ki Gede pula. Agung Sedayu, Sekar Mirah dan Gelagah Putih telah berbincang di rumahnya. Sementara itu Ki Jaya Raga ikut pula mendengarkannya. Apakah kakang sependapat jika aku menyertai Kiai Gringsing pergi ke Jatianom bertanya Gelagah Putih? Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu Ki Jaya Raga berkata, Jika kau akan mengantar Kiai Gringsing, Tanah Perdikan ini dapat kau tinggalkan barang sehari. Aku kira tidak akan terjadi sesuatu. Aku, Ki Waskita dan Ki Gede akan selalu berhubungan dengan pasukan khusus yang sudah mendapat pimpinannya. Yang baru meskipun sementara. Sedangkan sebagaimana kita dengar, Ki Lurah Beranjangan akan tinggal di barak itu pula untuk beberapa saat. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Ki Patih Mandaraka memang minta Ki Lurah Beranjangan untuk berada di barak pasukan khusus untuk memberikan petunjuk-petunjuk jika diperlukan, karena Ki Lurah adalah orang yang telah membentuk pasukan itu. Apalagi yang diserahi pimpinan adalah Ki Lurah Kertayuda yang sebenarnya masih belum memenuhi beberapa persyaratan yang diperlukan. Namun kekurangan itu telah ditutup oleh kesetiaan dan keberaniannya menentang niat yang sesat. Pendapat Ki Jaya Raga itu nampaknya memang dapat dipertimbangkan. Jika ia dan Gelagah Putih mengantar Ki Aye Gringsing sampai ke Jatianom, maka Ki Jaya Raga dan Ki Was kita akan dapat membantu Ki Gede. Tetapi bagaimanapun juga rasa-rasanya kurang bertanggung jawab baginya untuk meninggalkan tanah perdikan apapun kepentingannya. Jika terjadi sesuatu atas tanah perdikan, maka ia akan menyesal sepanjang umurnya. Karena itu, maka Agung Sedayu masih tetap ragu-ragu. Seperti biasa ia mempunyai seribu macam pertimbangan untuk mengambil keputusan. Namun akhirnya Agung Sedayu berkata, Besok pagi-pagi, sekali lagi aku akan bertemu dengan guru. Ki Jaya Raga tidak mendesaknya lagi. Agaknya ia sendiri akan mulai mengantuk sehingga ia pun kemudian telah pergi ke biliknya sambil berdesis, Supaya besok tidak terlambat bangun. Agung Sedayu dan Sekar Mirah masih duduk beberapa saat. Tetapi Sekar Mirah tidak dapat memberikan pertimbangan apapun juga. Karena itu, maka ia sependapat, bahwa sebaiknya besok pagi-pagi Agung Sedayu bertemu sekali lagi dengan Ki Jaya Gringsing. Baru sejenak kemudian maka keduanya telah masuk ke dalam bilik mereka. Sementara itu, gelagah putih justru telah keluar lewat pintu butulan. Pembantu rumah itu tidak diketemukan di dalam biliknya. Agaknya ia benar-benar pergi ke sungai sebagaimana dikatakannya. Anak itu tidak juga menjadi jemuh berkata gelagah putih. Namun dengan demikian gelagah putih mengetahui bahwa anak itu adalah anak yang sangat tekun. Dengan langkah satu-satu, gelagah putih telah pergi ke halaman depan. Rasa-rasanya udara terlalu panas di dalam rumahnya. Karena itu maka di bawah pohon jambu air di halaman depan, udara terasa sedikit sejuk. Namun dalam pada itu, gelagah putih terkejut ketika ia mendengar derap kaki kuda. Bukan hanya seekor kuda tetapi beberapa ekor kuda. Karena itu, maka gelagah putih telah meloncat ke regol untuk melihat siapakah yang telah berkuda demikian cepatnya di lewat tengah malam. Demikian gelagah putih membuka regol, maka beberapa ekor kuda justru telah berhenti di depan regol itu. Gelagah putih memang terkejut. Ia bergeser selangkah mundur sambil mempersiapkan dirinya. Namun tiba-tiba saja ia melihat seorang yang agak gemuk di punggung kuda yang berada di depan pintu gerbang itu. Kakang Suandaru desis gelagah putih. Ia jawab Suandaru singkat. Gelagah putih telah membuka pintu regol lebar-lebar. Kemudian mempersilahkan para tamunya masuk ke halaman. Setelah menambatkan kuda-kuda mereka, maka Suandaru dengan beberapa orang pengawal kademangan sangkal putung telah dipersilahkan naik ke pendapa. Agung Sedayu dan Sekar Mirah yang belum lama berada di dalam biliknya pun telah terbangun pula. Demikian juga Kijaya Raga. Ketika mereka keluar dari dalam bilik mereka, maka gelagah putih telah berada di ruang dalam lewat pintu butulan, Kakang Suandaru bersama beberapa orang pengawal kademangan sangkal putung. O Agung Sedayu memang agak terkejut. Sementara itu Sekar Mirah pun segera bermenah diri. Sesaat kemudian, maka keduanya bersama dengan Kijaya Raga dan Gelagah putih telah keluar pula ke pendapa menemui mereka. Mereka sempat saling mempertanyakan keselamatan mereka masing-masing. Namun agaknya Suandaru tidak sabar menunggu terlalu lama. Karena itu, maka ia pun segera bertanya, apakah kabar burung yang sampai ke kademangan sangkal putung benar? Apakah tanah perdikan ini telah diserang oleh Madiun? Memang terjadi hal seperti itu meskipun dengan alasan yang khusus jawab Agung Sedayu. Ketika aku mendengar berita itu dari para pedagang yang lewat dari arah barat, maka aku telah mengirimkan penghubung ke Jatianom untuk menemui Kakang Untara. Ternyata Kakang Untara juga sudah menerima pemberitahuan dari Mataram, bahwa satu kesatuan pasukan telah bergerak. Jatianom telah mendapat perintah untuk mengamati keadaan jika ada gerakan pasukan baru di daerah ini berkata Suandaru. Lalu katanya pula, bahkan menurut Kakang Untara, telah terlihat gerakan di daerah selatan menyusuri Bukit Seribu. Namun menurut Kakang Untara, pasukan Mataram akan dapat mengatasi keadaan. Benar jawab Agung Sedayu, agaknya Kakang Untara selalu mendengar keterangan dari para penghubung mengenai perkembangan terakhir di Tanah Perdikan ini. Tetapi bagaimanapun juga aku menjadi gelisah. Selain guru sedang ada di sini, juga tentang kalian. Meskipun keterangan Kakang Untara agak memberikan ketenangan, tetapi aku juga memerlukan untuk langsung pergi kemari. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Dengan nada rendah ia berkata, terima kasih atas perhatianmu Adi Suandaru. Ternyata kita masih dapat bersyukur karena perlindungan yang Maha Agung. Dalam keadaan yang gawat, pada kesempatan lain Kakang dapat mengirimkan penghubung ke Sangkal Putung. Aku akan dapat dengan cepat mengirim bantuan berkata Suandaru. Kami tidak mempunyai kesempatan. Peristiwa itu begitu tiba-tiba terjadi jawab Agung Sedayu. Tetapi prajurit Mataram sempat datang ke Tanah Perdikan ini sahut Suandaru. Mataram mempunyai petugas sandi yang rapi. Petugas sandi yang mengetahui sejak pasukan lawan berangkat dari Madiun. Karena itu, maka Mataram sempat menyiapkan pasukannya dan dikirim ke Tanah Perdikan. Tetapi Tanah Perdikan ini sendiri tidak dapat mengetahui sebelumnya akan kedatangan mereka jawab Agung Sedayu. Suandaru mengangguk-angguk. Ia dapat mengerti alasan Agung Sedayu. Tetapi sementara itu Agung Sedayu justru bertanya, bagaimana kau memasuki Tanah Perdikan ini? Sepengetahuanku penjagaan di perbatasan sangat rapat. Semula memang agak sulit. Demikian kami turun dari rakit di Kalipraga sudah terasa bahwa jalan seakan-akan telah tertutup. Tetapi ternyata ada beberapa orang pemimpin kelompok pengawal yang telah mengenal aku, sehingga mereka justru memberikan dua orang pengawal untuk mengantar aku sampai ke Padukuhan Induk. Dengan demikian maka perjalananku tidak terganggu lagi jawab Suandaru. Syukurlah. Agung Sedayu mengangguk-angguk, kami tidak mengira bahwa Adi Suandaru akan datang begitu cepat. Bagaimana dengan guru bertanya Suandaru kemudian? Guru tidak mengalami kesulitan apapun. Sekarang guru berada di rumah Ki Gede bersama orang-orang tua dan para pemimpin dari Mataram jawab Agung Sedayu. Suandaru mengangguk-angguk. Ia pun kemudian mempertanyakan apakah sebenarnya yang dikehendaki oleh orang-orang Madiun datang ke Tanah Perdikan. Agung Sedayu pun kemudian menceritakan niat orang-orang Madiun yang dipimpin oleh panembahan Cahyawarastra untuk membunuh Kipatih Mandaraka. Tentu didorong oleh nafsu ketamakan panembahan Cahyawarastra itu berkata Agung Sedayu, meskipun sayang sekali, bahwa panembahan Mas Di Madiun yang memang mengalami beberapa kekecewaan telah terbakar hatinya sehingga memberikan kesempatan kepada panembahan Cahyawarastra itu untuk bertindak yang justru tidak menguntungkan segala pihak. Suandaru mengangguk-angguk. Dengan nada beratia berkata, seharusnya panembahan senapati dari Mataram segera mengambil langkah. Pasukan Mataram harus segera menyusul ke Madiun dan menghancurkan pasukan Madiun sekaligus. Kekalahannya di sini merupakan permulaan dari kekalahannya di mana-mana. Tetapi Agung Sedayu menyahut, tidak semudah itu Adi Suandaru. Madiun tidak berdiri sendiri. Madiun berdiri di antara beberapa orang Adipati yang mempunyai kepentingan sendiri-sendiri, namun yang bersama-sama menentang Mataram. Panembahan senapati pun dapat mengerahkan pasukan berapapun yang dikehendaki berkata Suandaru. Tetapi berapapun banyaknya, panembahan senapati mampu mengumpulkan pasukan, tetapi tidak akan dapat mencapai jumlah prajurit dari Madiun serta para Adipati yang berdiri di belakang Madiun jawab Agung Sedayu. Jadi, apakah panembahan senapati harus tunduk kepada panembahan Madiun bertanya Suandaru pula? Bukan begitu jawab Agung Sedayu, sebenarnya aku juga tidak cukup banyak mengetahui tentang kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan oleh Mataram dan Madiun dalam keseluruhan. Tetapi menurut pendengaranku, Mataram harus sangat berhati-hati menghadapi Madiun. Bukan saja karena keseimbangan kekuatan, tetapi sebagaimana kita ketahui bahwa panembahan senapati telah dianggap putra sendiri oleh panembahan mas. Satu kera untuk mendapatkan gejolak perjuangan Mataram menentang Madiun berkata Suandaru. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, besok, setelah Kimandaraka berada di Istana Mataram kembali, maka segala sesuatunya tentu akan dibicarakan. Termasuk langkah yang kasar yang telah diambil oleh panembahan Cahyawa Rastra. Suandaru mengangguk-angguk. Ia pun menyadari bahwa orang-orang tua seperti Kipatih Mandaraka, serta beberapa pemimpin Mataram yang lain, terutama para panglimat, tentu mempertimbangkan segala kemungkinan yang dapat terjadi. Demikianlah, maka sejenak kemudian, Sekar Mirah telah berada di dapur untuk menyiapkan hidangan bagi kakaknya yang baru saja datang dari Sangkal Putung. Besok pagi menurut rencana guru akan kembali ke Jatianom bersama dengan rombongan Kipatih Mandaraka sampai ke Mataram berkata Agung Sedayu kemudian. Kemudian diari Mataram bertanya Suandaru. Kami telah menjadi bingung. Guru tidak mau diantar oleh siapapun dari tanah perdikan ini. Jika Adi Suandaru tidak terlalu letih, maka guru akan dapat bersama-sama denganmu sejak dari Mataram, atau kita minta guru kembali ke Jatianom tidak usah bersama-sama dengan Kipatih Mandaraka berkata Agung Sedayu. Suandaru mengangguk-angguk. Ia mengerti maksud Agung Sedayu. Pagi-pagi berikutnya, ia harus pergi lagi bersama-sama dengan pasukan Mataram yang akan kembali. Tetapi agaknya Suandaru memilih kemungkinan kedua. Ia akan minta agar Kyaye Gringsing tinggal satu-dua hari lagi di tanah perdikan. Kemudian ia akan membawa Kyaye Gringsing kembali ke Jatianom. Karena itu, maka katanya kemudian, aku akan menemui guru. Aku akan mohon guru untuk tidak usah bersama-sama dengan pasukan Mataram. Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Sambil mengangguk-angguk ia berkata, kita akan mencoba mohon kepada guru. Ada beberapa keuntungan jika guru tidak berangkat bersama-sama dengan pasukan Mataram. Kita masih mempunyai kesempatan untuk berbicara dengan guru. Kemudian, guru pun tidak akan mengalami perlakuan yang kurang baik. Karena guru bukan pemimpin Mataram, maka ia tentu diperlakukan sebagai orang lain yang menumpang perjalanan mereka berkata Suandaru. Tentu tidak jawab Agung Sedayu, hampir semua pemimpin Mataram mengenal Kyaye Gringsing. Hanya beberapa saja. Seandainya mereka mengenalpun, mereka merasa bahwa Kyaye Gringsing bukan apa-apa. Ia hanya seorang padepokan kecil di Jatianom yang tidak perlu mendapat perlakuan yang khusus. Bahkan guru akan dapat tersisih-sisih sampai ke belakang barisan berkata Suandaru. Jangan berpasangka begitu jawab Agung Sedayu, Kyipatih Mandaraka sangat hormat kepada guru. Kenapa Kyipatih berbuat seperti itu? Apakah ia benar-benar menghormati guru, atau hanya pada saat-saat dibutuhkan saja bertanya Suandaru? Marilah kita berusaha untuk tidak menuruti perasaan yang tidak mendasar. Kyipatih Mandaraka memang sangat hormat kepada guru, karena Kyipatih tahu bahwa guru bukan orang kebanyakan. Bukan saja kemampuan ilmunya yang tinggi yang bahkan dikagumi oleh Kyipatih, tetapi guru adalah orang yang memang dihormati karena keturunannya. Karena itu, jika kita mohon guru untuk berangkat kemudian, tentu karena alasan-alasan lain. Bukan karena kita cemas bahwa guru akan diperlakukan kurang baik oleh orang-orang Mataram berkata Agung Sedayu. Suandaru termangu-mangu sejenak. Tiba-tiba saja ia berdesis, mudah-mudahan. Tetapi marilah, kita menghadap guru. Namun dalam pada itu, Sekar Mirah telah menghidangkan minuman dan makanan bagi Suandaru dan beberapa orang pengawalnya. Meskipun makanannya tidak hangat seperti minumannya. Beberapa saat kemudian, Suandaru meneguk minuman hangat. Tetapi rasa-rasanya ia memang ingin segera bertemu dengan gurunya. Namun Agung Sedayu berkata, guru tentu baru saja beristirahat. Bagaimana jika nanti pagi-pagi benar kita pergi ke rumah Ki Gede? Jangan-jangan kita terlambat berkata Suandaru. Tentu tidak. Guru tentu akan menunggu aku datang. Ke rumah Ki Gede. Atau jika kau terlambat, guru tentu akan memanggil aku. Jawab Agung Sedayu. Suandaru mengerutkan keningnya. Namun kemudian katanya, sebaiknya kita ke sana sekarang. Biar saja guru beristirahat. Kita akan menunggu. Apakah kau tidak letih bertanya Agung Sedayu? Aku adalah murid Kia Ye Gringsing jawab Suandaru. Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Hampir di luar sadarnya ia berpaling kepada Sekar Mirah yang menunduk. Sementara itu Suandaru berkata, kita sudah mendapat latihan-latihan yang berat. Tetapi kemudian setelah kita dianggap cukup dewasa dalam penguasaan ilmu, kita memang harus menempa diri sendiri. Dengan demikian maka kita bukan orang-orang yang lemah dan mudah menjadi lemah. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Tetapi sebelum ia menjawab Suandaru telah bertanya, tetapi apakah Kakang Agung Sedayu merasa perlu untuk beristirahat? Jika demikian tolong, antarkan saja aku ke rumah Ki Gede untuk menunggu guru. Kakang dapat pulang untuk beristirahat meskipun waktunya tinggal sedikit. Agung Sedayu tersenyum. Katanya, tidak. Aku tidak terlalu letih, karena aku tidak melakukan apa-apa hari ini. Jika kau ingin pergi ke rumah Ki Gede sekarang, marilah, aku antarkan. Biarlah pengawal-pengawalmu ada di sini. Mereka dapat beristirahat di Serambi sampai menjelang pagi. Ternyata Suandaru tidak berkeberatan. Dibiarkannya para pengawalnya tinggal di rumah Agung Sedayu, sementara Suandaru sendiri telah pergi ke rumah Ki Gede bersama Agung Sedayu. Namun Agung Sedayu telah sempat minta diri kepada Ki Jaya Raga dan Sekar Mirah dan berpesan agar mereka menyusul setelah Fajar. Aku pun harus mempersiapkan makan pagi sebelum para pemimpin dari Mataram serta para prajurit meninggalkan Tanah Perdikan. Beberapa orang perempuan bergantian masak di rumah Ki Gede dan di Banjar berkata Sekar Mirah, karena itu, aku pun akan segera menyusul pula. Biarlah Gelagah Putih tinggal berkata Agung Sedayu, jika perlu ia dapat kau minta untuk menghubungi aku. Baiklah Kakang jawab Sekar Mirah, Gelagah Putih akan dapat pula mengawani para pengawal itu. Demikianlah, maka Agung Sedayu yang tidak jadi beristirahat itu telah mengantar Suandaru ke rumah Ki Gede. Rumah itu memang sudah nampak lengang. Hanya para petugas yang ada di regol, di halaman dan di sudut-sudut kebun belakang. Di gardu beberapa orang pengawal duduk dan bercerita di antara mereka, sementara di bilik belakang longkangan sekelompok prajurit yang sedang tidak bertugas, tidur untuk beristirahat sebelum pada saatnya mereka menggantikan tugas kelompok yang lain. Kedatangan Agung Sedayu memang menarik perhatian. Pemimpin kelompok yang sedang bertugas malam itu bertanya, apakah ada sesuatu yang penting? Tidak. Aku mengantar adik seperguruanku jawab Agung Sedayu. Pemimpin kelompok itu mengerutkan keningnya. Dia matinya Suandaru dengan seksama. Baru kemudian ia berdesis, Suandaru? Ya jawab Suandaru. Orang itu pun segera telah mencengkam bahu Suandaru sehingga terasa sakit, sementara Suandaru pun telah memegangi lengannya pula. Sudah lama kita tidak bertemu. Beruntunglah hari ini aku masih sempat melihat kau hadir di sini. Jika kemarin leherku tertebas tajamnya pedang, aku tidak sempat melihat kau datang. Suandaru tertawa. Katanya, aku yakin bahwa kau tidak akan mudah mati. Pemimpin kelompok itu tertawa keras-keras, sehingga beberapa orang berpaling ke arahnya. Ketika ia sadar, maka ia pun telah menutup mulutnya dengan tangannya sendiri. Marilah katanya kemudian, silahkan naik ke pendapa. Sayang kau baru datang hari ini. Aku terlambat mendengar berita tentang kerusuhan yang terjadi di sini, jawab Suandaru. Tetapi kita bersyukur, bahwa tanah perdikan ini masih dilindungi yang maha agung. Tamu yang paling terhormat di tanah perdikan ini pun dapat kita selamatkan berkata pemimpin kelompok itu. Syukurlah Dersiswandaru, seandainya aku tidak terlambat mendengar berita, maka aku tentu sudah datang pada saat yang tepat. Tetapi semuanya sudah selesai. Marilah, silahkan naik ke pendapa. Tetapi para pemimpin dan orang-orang tua sedang beristirahat. Belum terlalu lama jawab pemimpin kelompok itu. Biarlah mereka beristirahat berkata Agung Sedayu, kami akan menunggu di pendapa. Agung Sedayu dan Suandaru pun kemudian telah dipersilahkan duduk di pendapa yang lengang. Tidak ada orang lain di pendapa selain mereka berdua. Sementara itu pemimpin kelompok pengawal itu berkata, Maaf. Aku tidak dapat menemani kalian duduk di pendapa. Silahkan. Jangan kau tinggalkan tugasmu jawab Suandaru. Dengan demikian maka pemimpin kelompok itu pun telah berada kembali di dalam pendapa berbincang tentang berbagai macam peristiwa yang telah terjadi di Tanah Perdikan. Tetapi pembicaraan mereka pun telah terhenti. Tiba-tiba pintu berderit. Seorang telah muncul dari ruang dalam. Guru Desis Suandaru sambil bangkit berdiri. Agung Sedayu pun telah bangkit pula. Duduklah Desis Kiai Gringsing, yang ternyata tidak berada di gandok. Agung Sedayu dan Suandaru pun kemudian telah duduk kembali bersama Kiai Gringsing di pendapa. Kapan kau datang bertanya Kiai Gringsing kepada muridnya yang muda? Baru saja guru. Aku terlambat mendengar peristiwa yang terjadi di Tanah Perdikan ini jawab Suandaru. Tetapi seperti yang lain, maka Kiai Gringsing pun berkata, semua sudah diselesaikan dengan baik berkat perlindungan yang maha agung. Syukurlah berkata Suandaru, namun rasa-rasanya begitu mendesak keinginanku untuk melihat keadaan. Karena itu, maka aku telah memerlukan untuk berangkat ke Tanah Perdikan meskipun aku sadar bahwa aku akan sampai di tujuan malam hari, bahkan hampir dini. Untunglah bahwa kau tidak bertemu dengan pecahan prajurit Madiun yang tentu sedang kembali ke timur. Mereka tentu memecah diri dan menghilangkan kesan kesatuannya berkata Kiai Gringsing. Seandainya aku bertemu dengan mereka, aku kira, aku tidak akan mengalami banyak kesulitan. Aku membawa beberapa pengawal pilihan. Sedangkan guru tentu mengetahui bahwa aku telah mewarisi sebagian besar dari ilmu dasar yang telah guru berikan kepadaku. Tentu prajurit Madiun itu tidak akan lebih baik dari para pengawalku sahut Suandaru. Apalagi aku sendiri. Tetapi Kiai Gringsing menggeleng. Katanya, tidak Suandaru. Ada di antara mereka yang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Ternyata bahwa Agung Sedayu harus mengerahkan ilmunya untuk mengatasinya. Suandaru menarik nafas dalam-dalam. Tetapi sebelum ia menyahut, cepat-cepat Kiai Gringsing berkata, Seorang yang telah menempatkan diri menghadapi aku, telah menguras seluruh kemampuanku. Suandaru termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia berkata, guru memang sedang dalam keadaan kurang sehat. Karena itu, guru merasa bahwa pertempuran itu telah menguras tenaga dan kemampuan guru. Jika guru dalam keadaan baik, maka aku kira tidak akan terjadi hal seperti itu. Mungkin Suandaru jawab Kiai Gringsing, tetapi sebenarnya lah bahwa aku ingin memberimu peringatan bahwa ada di antara orang-orang Madiun yang memiliki ilmu yang tinggi. Suandaru mengangguk-angguk. Katanya, aku mengerti maksud guru. Guru memperingatkan kepada kami berdua, bahwa kami harus bersiap-siap menghadapi kemungkinan yang lebih berat di masa mendatang. Antara lain memang demikian. Tetapi aku benar-benar mencemaskanmu jika kau bertemu dengan orang-orang Madiun itu berkata Kiai Gringsing. Suandaru mengangguk-angguk. Katanya, terima kasih guru. Aku akan berhati-hati menghadapi keadaan ini. Untuk selanjutnya kami akan tidak mengecewakan guru. Jika dalam pertempuran ini Kakang Agung Sedayu harus mengerahkan ilmunya untuk mengatasi lawannya, maka hal ini pun akan merupakan peringatan bagi kami, bahwa ilmu yang kami miliki masih harus ditingkatkan. Itulah sebabnya aku dengan sengaja tidak memenuhi batasan waktu untuk menyimpan kitab sebagaimana guru gariskan. Dengan sengaja aku membiarkan kitab itu lebih lama berada di tangan Kakang Agung Sedayu. Mudah-mudahan Kakang Agung Sedayu mempunyai waktu untuk membacanya dan mempelajarinya untuk selanjutnya turun ke sanggar. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Katanya, selama aku di sini, Kakangmu Agung Sedayu memang selalu berada di sanggar. Berapa hari guru berada di sini? Tentu tidak akan dapat berpengaruh dengan tiba-tiba. Sebagaimana guru selalu menjelaskan, bahwa ilmu tidak dapat diserap dalam waktu yang singkat. Tetapi memerlukan waktu untuk mempelajarinya, mengerti dan mengeterapkannya didasari dengan laku yang berat. Terus menerus tidak ada henti-hentinya dan tidak menjadi jemuh karenanya sahut swandaru. Lalu katanya pula, sudah barang tentu demikian pula kitab itu. Setiap saat harus dibuka, dibaca, dipelajari dan diikuti dengan latihan-latihan yang berat. Meskipun kitab itu dipeluk dalam tidur setiap malam, tetapi tanpa dibuka dan ditelaah isinya keli sertai. Dengan laku, maka kitab itu tidak akan ada artinya. Bahkan ada seribu kitab sekalipun. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Sekilas dipandanginya wajah Agung Sedayu. Namun Kiai Gringsing itu merasa tenang ketika ia melihat wajah Agung Sedayu tidak berubah. Ia sudah terbiasa mendengar adik seperguruannya itu mengguruinya seperti itu. Namun Kiai Gringsing lah yang justru merasa ibah atas sikap muridnya yang muda itu. Tetapi ia belum dapat mengatakan sesuatu yang berhubungan dengan tataran ilmu mereka. Bagi Kiai Gringsing, apa yang dikatakan oleh Suandaru itu memang benar. Tetapi sudah tentu tidak dapat ditujukan bagi Agung Sedayu. Mungkin bagi anak-anak muda yang sedang tumbuh dan berkembang maju, sebelum mencapai tataran setingkat dengan Agung Sedayu, sebagai satu peringatan bahwa mereka tidak akan dapat mencapai tataran di lapisan terbawah sekalipun tanpa laku. Tanpa kerja keras dan tanpa kemauan yang berkelanjutan, serta cita-cita. Tetapi semua itu sudah dilakukan oleh Agung Sedayu sehingga Agung Sedayu sudah dapat dileptakan pada satu tataran yang tinggi di antara orang-orang berilmu. Meskipun Suandaru juga telah menjadi masak, tetapi batasan ilmu yang dipilihnya terlalu sempit, sehingga menghadapi pergolakan dunia kanuragan, Suandaru masih harus banyak menyerap beberapa jenis ilmu yang lain.